Dendam kesumat jelit 6. Mendadak bumbung, terdengar ledakan yang dasyat hingga Sarini tersentak kaget. Ledakan itu kuasa menimbulkan getaran yang hebat sekali seperti gempa bumi yang dasyat. Akan tetapi ah, diam-diam hati gadis ini heran. Mengapa setelah terjadi ledakan itu, seperti tidak terjadi sesuatu, dan mengapa pula dirinya masih hidup? Ia membuka matu dan ah, ternyata sumbu yang masih menyala itu belum mencapai bahan peledak. Dengan begitu, suara menggelegar tadi tentu bukan akibat bahan peledak seperti yang telah ia duga. Sarini tidak mengetahui apa yang terjadi di bagian atas. Getaran hebat tadi bukan lain oleh tingkah Jim Ching Ching Goling yang mengamuk. Padahal sumbu semakin menjadi dekat. Jaraknya tinggal tidak seberapa lagi, dan dirinya masih tetap belum dapat bergerak. Ia berusaha membebaskan diri, akan tetapi usahanya sia-sia saja. Dalam keadaan seperti sekarang ini ia tidak dapat berbuat lain kecuali memejamkan matu dan berharap mendapat perlindungan Tuhan. Sebab hanya keajaiban dari Tuhan sajalah semuanya bisa terjadi. Tiba-tiba ia mendengar derap kaki orang. Buru-buru ia membuka matu dan melihat dua sosok tubuh kecil berlarian menghampiri. Dengan sigap dua bocah ini menggotongnya lalu dibawa lari menyusuri terowongan. Sarini gembira sekali. Dua orang bocah ini bukan lain sucitro dan sutirto. Akan tetapi diam-diam ia menyesal kepada dirinya sendiri dan kebodohan bocah itu. Mestinya sebelum pergi, mematikan dahulu sumbu yang menyala itu. Dan dengan begitu akan berhasil menyelamatkan padepokan. Tak lama kemudian mereka telah berhasil keluar dari terowongan lalu bersembunyi dalam hutan, agak jauh dari padepokan. Setelah lelah, Sarini dibaringkan di atas rumput. Dan tak lama kemudian terdengarlah ledakan yang menggelegar. Kedasyatan dari dentuman itu lima kali lebih hebat dibanding suara meriam mataram yang sudah pernah ia dengar. Menyusul kemudian asap dan debu yang membubung ke angkasa raya. Di samping itu juga terdapat benda-benda yang melayang di udara. Sucitro dan sutirto wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Setelah kagetnya lenyap, Sucitro membuka mulut. Ah, sedikit terlambat, Mbak Yusarini tak dapat kita tolong lagi, lalu ke manakah kita akan pergi tanya sutirto. Nasib kita sekarang tergantung Mbak Yusarini, dua bocah itu memang tidak mengerti bagaimana perasaan Sarini saat sekarang ini. Benar dirinya dapat terhindar dari bahaya maut. Tetapi bagaimana dengan perayoga yang dicintai, gurunya dan yang lain? Teringat akan semua itu dan membayangkan sudah tinggal nama, tak tertahan lagi ia menangis. Dua bocah itu sudah tentu menjadi bingung. Mereka menduga, Sarini sedih karena saat sekarang ini tak dapat berbicara dan bergerak. Karena itu mereka kemudian berusaha menolong, memijit dan mengurut. Namun pengetahuan bocah itu yang masih jauh kurang, menyebabkan apa yang mereka lakukan hanya ngawur. Jangan lagi dua bocah itu yang masih rendah tingkatnya. Kendati tokoh sakti dalam ilmu pijat dan urut, belum tentu dapat menyembuhkan korban gendro semanui yang sakti itu. Lumpuhnya Sarini saat ini sebagai akibat pijatan keras pada urat yang letaknya di sela-sela tulang pundak. Masih untung di saat memijat urat tersebut, Sarah geduk buru-buru. Andai kata tidak, tentu pijatan itu sekuat tenaga dan nyawa Sarini takkan tertolong lagi. Karena tidak sempurna pijatan gendro semanu itu, setelah beberapa lama Sutirto dan Suchnero menolong, akhirnya berhasil menolong Sarini, sehingga gadis ini dapat berbicara lagi. Sarini memekik tertahan. Hatinya lega sekalipun kaki dan tangannya masih belum bisa digerakan. Mbak Yu, bagaimana nasib kami berdua tanya bocah itu yang khawatir. Sekalipun sekarang ini dalam keadaan cemas masgul dan sedih, ia pantang menangis. Pertanyaan dua bocah yang mengibatkan itu mendadak saja membangkitkan semangatnya. Semangatnya. Semangat sebagai orang dewasa yang perlu menolong yang lebih muda. Angkatlah aku ke sana perintahnya. Bawalah aku ke bagian padepokan yang tak berbahaya, Suchitro dan Sutirto menurut. Mereka lalu mengangkat Sarini menuju ke terowongan, di mana mereka tadi keluar. Akan tetapi ternyata lorong di bawah tanah itu hampir tertutup oleh puing-puing, batu dan pasir. Syukur sekali Suchitro dan Sutirio tidak lekas putus asa. Kendhati agak kesulitan, mereka tetap menyusuri terowongan, yang berliku-liku itu, dan tak lama kemudian tibalah mereka pada jalan yang lurus dan datar. Kemudian mereka tiba pada bagian yang cukup luas, dan melihat bekas kursi dan meja yang hancur berantakan, berserakan tertimbun oleh puing bangunan. M. Bakiu, disinilah tempat perkelahian tadi, kata Suchitro. Sarini mengamati sekeliling dengan hati bertanya-tanya dan heran. Sebab di tempat itu ia tidak melihat mayat manusia yang bergelimpangan. Apa yang tampak hanya puing-puing dari bangunan yang runtuh. Akan tetapi ketika pandang matanya tertumbuk kepada lubang yang cukup besar, hati gadis ini seperti disayat. Sebab menurut tanggapannya, bahan peledak yang dipasang genruo semanu, berhasil menyebabkan semua mayat manusia hancur lebur menjadi abu. Masim Tung Sarini bukan gadis bodoh sesaat kemudian ia membantah dugaannya sendiri. Tidaklah mungkin semua orang binasa dan tubuhnya menjadi abu. Ia kemudian menduga, genderwo semanu sedang melakukan pengejaran kepada orang-orang yang berhasil lolos. Menduga demikian, ia bertanya. Dendam kesumat karyawidi widayat bagian 7. Apakah kalian tahu jalan pintas untuk turun dari gunung ini? Ia tahu Suchitro menyahut sambil mengangguk. Kemudian dua bocah itu menggotong tubuh Sarini yang belum dapat bergerak, meninggalkan tempat itu. Ternyata kemudian mereka menuju ke bagian belakang padepokan. Pagar tembok padepokan itu masih utuh dan berdiri kokoh. Akan tetapi kemudian ternyata jalan yang harus dilewati ini sulit, sehingga Suchitro dan Suchitro harus hati-hati menuruni gunung. Ketika matahari terbenam, mereka masih di pinggang gunung. Untuk tidak menarik perhatian, Suchitro dan Suchitro menanggalkan pakaiannya cantrik, dan merubah menjadi penduduk biasa. Kendati hari sudah malam, Suchitro dan Suchitro terus berjalan. Ketika tengah malam mereka harus melewati jalan gunungan yang sulit dan harus pula mengitari puncak. Karena kepayahan, napas dua bocah itu kembang kempis. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah kuburan yang luas. Sarini segera menyuruh dua bocah itu masuk, untuk tempat istirahat dua bocah itu memilih tempat yang dikelilingi pohon-pohon, dan berlindung dalam sebuah cungkup. Kuburan itu gelap sekali dan amat menyeramkan. Segalanya tampak seperti bayangan hantu dan menakutkan. Bagaimanapun, Suchitro dan Suchitro masih kanak-kanak. Walaupun sudah memperoleh pelajaran ilmu kesaktian tidak urung merasa seram dan takut. Melihat sikap dua bocah itu, Sarini mencela, hem kamu sudah memiliki ilmu kesaktian mengapa masih juga menjadi penakut. Ketika pertama kali aku ikut guru kemurya aku pun masih kecil, akan tetapi aku tidak pernah takut kepada segala macam kuburan. Bukankah kelak kemudian hari kita pun mati kemudian dikubur seperti ini Suchitro dan Suchitro saling pandang. Bagaimanapun mereka merasa malu dan tidak membuka mulut. Pendek kata kita harus istirahat malam ini, sambung Sarini. Eh eh, siapa yang sudah memberitahu kamu, bahwa aku masih berada dalam terowongan seorang pemuda menyuruh kami agar mencarimu di dalam terowongan, Suchitro menerangkan. Ketika masuk dalam terowongan, kami mencium bawa submisi Untunglah kami cepat dapat menemukan Mbak Yudan berhasil membawa keluar dari sana, seorang pemuda Sarini terbelalak. Bagaimana bentuk tubuhnya gagah, alisnya tebal, tetapi ramah. Dia memanggil Mbak Yudan dengan sebutan adik Sarini, Sarmi gembira bukan main. Kalau saja dapat bergerak, gadis ini tentu sudah berjingkrak-jingkrak saking lega. Akan tetapi karena masih belum dapat berkutik ia hanya ketawa gembira. Katanya kemudian, Hei hei hei, itulah kakak seperguruanku yang bernama Prayoga. Sarini kemudian bertanya, dapat bertemu dengan Prayoga di mana Suchitro menerangkan, bertemu dengan pemuda itu tidak jauh dari gelanggang perkelahian. Mengapa dia di situ? Apakah dia tak ikut berkelahi tampaknya dia dan rombongannya tidak berkelahi? Di gelanggang tinggal seorang laki-laki tua gila yang mengamuk kalang kabut. Menurut keterangan kakek itu kena pisau beracun. Orang-orang menyingkir dan secara kebetulan ketemu dengan kami, apakah engkau tahu siapa yang terkena pisau beracun itu? Mengapa dia menjadi gila entahlah? Aku tidak tahu terjadinya peristiwa itu, kecuali aku mendengar kakek guru memanggil orang bernama Tatit. Kami pun mendengar pula kakek guru menyebut-nyebut tentang bahan peledak. Itulah yang mendorong kami cepat-cepat mencari Mbak Kiu ke dalam terowongan, Sarini tak puas dan mendesak, namun dua bocah itu tidak dapat menerangkan apa-apa. Akhirnya Sarini menghela nafas, katanya, Sudahlah. Kamu tentu lelah. Sekarang tidurlah dahulu, aku sendiri tidak bisa tidur, ah, kami pun tidak bisa tidur, Sucitro menyaut. Kami hendak berjaga saja agar Mbak Kiu tidak diganggu orang, Tolol Sutirto mencela. Mengapa kita tidak tidur? Bukankah kita bisa memanjat pohon dan tidur di sana? Dua bocah itu memanjat pohon dan mempersiapkan tempat tidur secara kokoh. Kemudian mereka mengangkat Sarini secara hati-hati di bawah ke atas, yang sudah tersedia tempat untuk tidur. Sesudah semua beras dua bocah ini pun tidur. Sesungguhnya mereka sudah hamat letih di samping mengantuk. Akan tetapi di saat meto hampir terpejam, mereka dikejutkan suara orang mencaci maki, huh, keparat. Sejak semula aku sudah curiga, tatip memang bukan orang baik. Akibatnya hampir saja kita semua celaka. Dan kalau kita tidak cepat menyelamatkan diri, kita tentu sudah tamasha di akhirat, senggering, Sudahlah. Jangan uring-uringan terus, cegah kawannya. Menurut dugaanku, dalam peristiwa ini agaknya terselip suatu rahasia. Dan aku kurang bisa menerima kalau semua peristiwa ini hanya sebagai akibat salah satu urusan saja, senggering ketawa dingin. Balasnya, mengejek. Bagus. Engkau memang seorang ahli pikir dan banyak akal. Sedang aku hanya telur busuk berotak udang. Huh, tidak mengerti segala macam tipu musliat, airh, jangan cepat salah paham. Sekarang begini saja. Aku yang bertanya dan engkau yang menjawab. Mau kan silahkan senggering. Bukankah sebelum kita mengabdi ke Mataram, kita merupakan saudara angkat yang sehidup dan semati. Nah, oleh sebab itu kiranya sangat tepat kalau kita saling membantu. Dan engkau percaya atau tidak sudah tentu aku percaya. Bagus. Ketahuilah bahwa sekalipun orang menyebut diriku ini sebagai setan kuburan, tetapi apa yang aku lakukan hanya terhadap orang lain saja. Engkau percaya atau tidak Sarini kaget. Rasanya ia kenal suara orang itu nolarang yang yang dipanggil senggering itu, kalau tidak salah, orang yang pernah menghadang dirinya ketika bersama prafoga menyelidiki keadaan. Sayang sekali saat ini dirinya tak dapat bergerak sehingga tak dapat mengamati orang tersebut. Kalau dugaannya benar, jelas bahwa dua orang itu termasuk anggota rombongan jagoan Mataram yang dipimpin genderwa Semanung. Hanya yang membuat dirinya heran, mengapa mereka di tempat ini? Kemudian terdengar kawan senggering itu berkata lagi, senggering, dua orang itu memang aneh keadaannya. Bukan manusia tetapi juga bukan iblis. Bagaimana kesaktian mereka yang sebenarnya, aku sendiri juga belum tahu. Tetapi yang jelas, suami istri itu tidak mempercayai kita. Wah, jelaskah hengkah sekarang hem, jadi mereka berani berbuat begitu ya, bukan saja mereka akan memiliki sendiri hadiah yang sudah dijanjikan oleh hingkang sinuhun Sultan Agung. Mereka juga berniat mengambil sendiri harta karun itu, orang bernama Jelam Perang menjelaskan. Krak, bum, tiba-tiba senggering menghantam sebatang pohon sambil menggeram. Batang pohon itu tiba-tiba tumbang. Embakiu, orang itu kuat sekali. Hem, sekali pukul dapat menumbangkan pohon besar, bisik suci itu. Akan tetapi cepat-cepat Sarini melarang mereka membuka mulut, karena bisa didengar oleh mereka mendengar apa yang dipercakapkan mereka tentang harta karun. Sarini lalu teringat cerita yang pernah ia dengar dari Sarah Geduk. Sekarang dirinya menjadi semakin yakin bahwa senggering dan Jelam Perang ini tentu termasuk anggota rombongan Sarah Geduk. Huh, suami istri Gendruo itu memang besar sekali nyalinya. Terus terang saja, kali ini kalau tidak dipesan oleh Mataram, kita tentu tidak sudi tunduk kepada suami istri Gendruo itu. Hem, bukankah nama kita sendiri sudah cukup tenar di wilafah timur? Dan kita belum mendengar tentang siapa sesungguhnya suami istri itu. Huh, jelas sudah, untuk melaksanakan rencana ini sebenarnya mereka masih hijau, benar. Mereka memang tidak bijaksana senggering menyeringai. Setelah batuk-batuk, senggering meneruskan, kalau tidak mempunyai alasan kuat suami istri itu tentu tidak berani mencari perkara dengan kita. Huh, bukankah setelah beberapa saat meninggalkan pada pokan baru terdengar suara ledakan itu? Huh, apa saja kah yang mereka lakukan selama beberapa waktu lamanya itu? Di samping itu masih ada pula yang menimbulkan kecurigaanku. Mengapa setelah terjadi ledakan, mereka tidak cepat-cepat menyusul kemari? Dan yang mengherankan lagi, apa sebab hajar sapta bumi berlarian turun gunung mengamuk tidak keruan? Dan siapa yang tampak tentu dihajar? Ya, memang mengherankan, mengapa hajar sapta bumi mengamuk seperti kerbau gila? Kurang ajar benar. Dia telah melukai delapan orang di antara kita. Dan mengapa pula, suami istri genderwo semanu itu tidak tampak batang hidungnya? Mengapa mereka malah menyurati kita melarikan diri menjauhi pada pokan? Cobalah kita pikir apakah perbuatannya ini tidak berarti mereka meminjam tangan hajar sapta bumi untuk membasmi kita? Huh, kalau kita sudah mati semua, genderwo itu tentu dapat memiliki sendiri jasa dan hadiah raja setelah berkata, Ia ketawa bekakakan. Namun kemudian mereka dikejutkan oleh seruan orang, Hai saudara senggering dan jelam perang. Dimanakah kalian berada? Genderwo keparat itu sudah datang senggering mengerut tuh. Namun jelam perang lebih cerdik. Ia mencegah kawannya marah-marah. Lalu berteriak nyaring, kami di sini pada lain saat sudah terdengar suara orang berlarian. Dan kemudian munculah beberapa orang yang dipimpin Sarah Geduk sendiri. Begitu tiba, dengan lagak sebagai seorang pembesar tinggi, Sarah Geduk sudah memberikan perintahnya, Selain kami suami istri dan delapan saudara ini, rasanya semua orang sudah binasa. Sayang juga hajar sapta bumi masih bisa lolos dari maut. Ahaha, kalau masih ada beberapa orang lagi yang selamat, sesungguhnya kita malu. Sebab apabila Ingkang Sinuhun Sultan Agung mendengar, tentu beliau marah sekali dari tidak percaya lagi kepada kita ia berhenti mencari kesan. Beberapa saat kemudian baru melanjutkan, apalagi kalau kita sendiri sampai menderita kerugian semacam ini kita tambah malu. Ah, sukar sekali dipertanggungjawabkan. Kawan-kawan harus mengetahui, bahwa kawan kita si Tati telah dibunuh mati oleh hajar sapta bumi. Akan tetapi terjadinya peristiwa itu memang disebabkan kesembronoan Tatit sendiri. Sudah aku peringatkan agar berhati-hati, tetapi Tatit malah gegabah meracuni salah seorang tamu padepokan. Kaldu Tatit mati itu memang sudah sepatutnya, sebenarnya dalam usaha menghancurkan padepokan gunung selamat itu, hasilnya tidak seperti yang telah direncanakan. Sesudah terjadi ledakan rombongan jago-jago mataram itu menunggu di bawah gunung. Tetapi yang muncul bukan gendruo semanu, melainkan hajar sapta bumi. Begitu muncul, hajar sapta bumi mengamuk tidak keruan. Separuh dari jago-jago mataram itu binasa dihajar-hajar sapta bumi. Sekarang, setelah gendruo semanu datang, Senggring yang berangasan cepat bangkit berdiri dan ketawa mengejek. Mendengar pembicaraan mereka itu, Sarini cepat menduga bahwa tentu akan terjadi peristiwa yang amat menarik. Mengingat itu, ia cepat berbisik kepada Sucitro dan Sutirto agar dua bocah itu mengangkatkan kepalanya, dengan maksud dapat mengintai ke bawah. Sesudah ketawa mengejek, Senggring cepat mencabut tongkat bajanya. Namun gendruo semanu tampak tenang saja dan mereka duduk bersila beradu punggung. Senggring, kau mau apa seru Sara geduk bernada dingin? Huh, manusia yang tidak kenal memalu, tidak berperi kemanusiaan dan biadab. Sungguh memalukan sekali apabila seorang yang mengaku dirinya sakti, mandraguna, tetapi selalu tunduk kepada setan perempuan melulu. Huh, sungguh memalukan sekali Senggring. Jangan membuka mulut senakmu sendiri dan perat Sara geduk. Akan tetapi Senggring tidak gentar. Ia malah maju dan menantang, kalau aku memang bicara senaku sendiri, engkau mau apa? Sangkamu aku takut kata-kata itu ditutup dengan pukulan tongkat ke arah kepala Sara geduk. Sar ini dapat melihat jelas bahwa sekalipun orang kasar, tetapi kepandayan Senggring memang tidak dapat diremahkan. Hantamannya cepat dan keras serta menerbitkan angin keras. Senjatanya yang terbuat dari baja murni itu, memang berat di samping keras. Sara geduk dan istrinya memang sudah memperoleh kesan, Senggring tidak senang kepada mereka. Akan tetapi suami istri ini juga tahu, bahwa Senggring seorang kasar yang mengerti ilmu tata kelahi, sayang tidak mempunyai otak yang cerdik. Sudah tentu dengan gampang dapat mengatasi. Gendruo Semanu ini memang sangat pandai mengambil hati Raja Mataram. Kemudian oleh Raja dipercaya memimpin pasukan pilihan terdiri 18 orang. Pada kesempatan ini Gendruo Semanu juga disampisi tugas untuk menyebar luaskan tentang adanya harta karun yang tidak terhitung nilainya itu. Gendruo Semanu juga sudah tahu bahwa sesungguhnya 18 orang itu tidak sungguh-sungguh menghamba kepada Mataram. Sesudah harta karun ditemukan, kemungkinan mereka tidak mau lagi menghamba kepada Mataram. Mengingat hal itu maka ketika melihat Senggring marah-marah, suami istri ini pun damdiam sudah siap siaga. Sebaliknya jelam perang yang licin, sekalipun damdiam bersorak karena Senggring sudah menyerang, akan tetapi mulutnya pura-pura mencegah. Hai, Senggring. Engkau ini mawapa. Kalau memang terjadi sesuatu, kiranya bisa berunding, sebagai tokoh yang luas pengalaman. Gendruo Semanu menyadari bahwa ilmu tongkat Senggring ini memang tidak dapat diremahkan. Maka cepat-cepat suami istri ini menekan tanah untuk menghindar ke samping. Akan tetapi Senggring sudah terlanjur terbakar hatinya. Hantaman tongkat baja tadi digerakkan sepenuh tenaga. Ketika hantamannya luput, tongkat itu menghantam tanah hingga berlebang dalam. Berbareng dengan itu teujuh orang kawannya sudah bersiap diri memberi bantuan. Senggring penasaran. Sebelum kawan-kawannya bergerak ia sudah mendahului menyusuli serangan. Sara geduk dan sintren segera berputaran ke kanan dan ke kiri sambil mengulurkan tangan menerkam Senggring. Cepatnya gerakan suami istri itu tidak memberi kesempatan kepada Senggring untuk menghindarkan diri. Seketika Senggring merasakan tubuhnya separoh panas dan yang separoh dingin. Panas seperti disiram air mendidih dan dingin seperti direndam air. Bagaimanapun Senggring hanya kuat dalam tenaga luar, tetapi masih dangkal tenaga sakti. Begitu merasakan aliran tenaga panas dan dingin mengamuk dalam tubuhnya, ia menjerit kesakitan. Akan tetapi jeritannya itu kemudian menjadi lemah, dan kesempatan yang masih ada dipergunakan memberi tojelamperang, jelamperang. Suami istri iblis ini memang mempunyai ilmu iblis si kasar Senggring tidak menyadari sama sekali bahwa Gendro Semandu telah melancarkan serangan tenaga sakti yang istimewa. Akibatnya 13 surat nadi dalam tubuh telah putus. Setelah berteriak, kepalanya terkulai ke samping dan ketika suami istri itu melepaskan tangannya, Senggring sudah hilang nyawanya. Peristiwa itu menggemparkan semua orang. Hampir 20 tahun lamanya nama Senggring disegani orang. Ilmu tongkatnya jarang yang mampu menandingi. Sedang sejumlah 18 orang jago pilihan Mataram itu, Senggring lah termasuk salah seorang yang kuat. Akan tetapi ternyata hanya dalam segebrakan saja, sudah binasa di tangan suami istri Gendro Semandu. Beberapa saat kemudian terdengar sentren ketawa meringkik seperti hantu. Kek-kek-kek, tujuan kita ke gunung ini memang untuk melaksanakan perintah Ingkang Sinuhun Sultan Agung. Huh, siapapun yang berani berhianat, Senggring lah contohnya. Huh, Ingkang Sinuhun Sultan Agung telah memberi amanat, apabila harta karun itu dapat kita temukan, kita semua inilah yang akan memiliki dan menikmatinya. Dan kalian harus menyadari, bahwa kami tidak akan menjadi manusia serakah tujuh orang yang tadi hendak membantu Senggring menjadi ketakutan. Salah seorang di antara mereka, kemudian malah menyalahkan Senggring. Huh, memang salah Senggring sendiri dan mencari penyakit. Dia memang kasar dan tak mau mendengar nasihat kawan-kawannya. Maka harap dimaafkan, mendengar pernyataan itu, Sarah geduk menjadi lega. Kemudian ia berkata, adakah ledakan itu membinasakan mereka atau tidak, kita masih belum tahu pasti. Akan tetapi yang telah aku dengar, mereka merupakan orang-orang berkepala batu. Karena itu mereka tentu akan tetap memberontak kepada Mataram dan akan menyusun kekuatan. Ini amat membahayakan ketenteraman negara dan merong-rong kewilbawaan raja. Mereka itu tidak boleh dianggap enteng, karena sudah mempunyai pengalaman di beberapa tempat, ia berhenti mencari kesan. Kemudian melanjutkan. Di samping itu mereka pun tentu sudah mendengar tentang harta karun itu. Sebab harta karun itu mempunyai arti penting sekali bagi mereka dalam rangka usaha menyusun kekuatan. Kalian harus tahu kewajiban dan tanggung jawab, semua ini harus kita cegah. Karena itu kita harus dapat menemukan harta karun itu sebelum mereka menemukan. Apabila kita berhasil, berarti kita dapat menggagalkan usaha para pemerontak. Kalian harus tahu, bahwa bahaya memerangi para bupati dan adipati yang menentang Mataram itu sangat banyak. Untuk kepentingan Mataram, kita harus dapat mencegah orang dapat menyusun kekuatan melawan Mataram, ia berhenti dan menebarkan pandang matanya kepada semua orang. Ketika melihat orang-orang itu memperhatikan, Sarah Geduk berkata lagi, kekuatan kita tinggal sembilan orang saja sekarang. Sekarang kita harus membagi tugas untuk secepatnya dapat menemukan harta karun itu. Dan perlu kalian ketahui, bahwa harta karun itu tidak ternilai harganya, terdiri berlian, emas, perak dan batu permata yang lain. Menurut keterangan, harta karun itu peninggalan kerajaan Singasari yang disembunyikan oleh utusan kerajaan China pada waktu itu. Maka si Nuhun Sultan Agung sudah menitahkan, siapapun yang dapat menemukan akan mendapat sepersepuluh bagian dari nilai harta karun seluruhnya. Hem, kalau dapat menemukan kendati kalian terdiri tujuh orang, kalian akan dapat menikmati hasil itu sampai tujuh belas keturunan. Nah, apakah sekarang kalian sudah jelas tujuh orang itu mengangguk tanda mengerti? Sarini amat tertarik. Lalu ia teringat akan ucapan gurunya waktu itu. Bahwa setiap gerakan untuk perjuangan, memerlukan pembayaan. Padahal untuk mencari dena, tidak semudah orang bicara. Ia membayangkan. Apabila sampai terjadi, harta karun itu dapat jatuh ke tangan guru dan kawan-kawannya, tentu akan membantu usaha melaksanakan cita-cita melawan Mataram. Tak lama kemudian tujuh orang tersebut sudah minta diri kepada gendero Semanung. Setelah mereka pergi. Sarah Geduk dan istrinya masih belum pergi. Akan tetapi tiba-tiba Sarah Geduk mementak keras, hai siapa yang belum mau pergi dari sini? Huh, apakah engkau ingin menyusul senggering ternyata Sarini yang memiliki tenaga dalam dan tenaga sakti yang tinggi, dapat menguasai pernapasan. Akan tetapi Sucitro dan Sutirto tidak demikian. Mereka belum memiliki tenaga dalam yang tinggi, sehingga napasnya berat dan terdengar oleh suami istri itu. Kalau tadi pernapasan dua bocah itu tidak terdengar oleh Sarah Geduk, karena di situ hadir beberapa orang. Akan tetapi setelah sepi, suami istri itu segera dapat mendengar. Ia menduga tentu masih ada salah seorang anak buah senggering yang bersembunyi. Atas bentakan itu tangan Sucitro dan Sutirto gemetaran dan terlepaslah Sarini ke bawah beluk. Gendero Semanu heran dan kaget. Cepat Sarah Geduk menghampiri lalu mencengkeram pundak Sarini. Sudah tentu Sarini yang belum dapat bergerak itu makin tidak dapat berkutik. Hai, engkau tiba-tiba Sarah Geduk berteriak kaget ketika melihat gadis ini. Jadi engkau masih hidup Sarini menyadari bahwa berhadapan dengan suami istri iblis ini tak mungkin bisa lolos. Akhirnya terpikirlah olehnya untuk memuaskan kemengkalan hatinya. Dan engkau sendiri, mengapa tidak mampu sahut Sarini? Sarah Geduk marah sekali dan hampir saja menghantam gadis itu. Untung sintren cepat mencegah, katanya, kakang, tahan dulu. Apakah engkau tidak tahu bahwa bocah ini belum bisa bergerak? Kalau dia sampai dapat berada di atas pohon, tentu ada orang lain yang mengangkatnya. Hai, siapa yang di atas pohon bentak Sarah Geduk? Sutirto dan Sucitro kaget. Pegangannya lepas dan mereka jatuh ke bawah. Akan tetapi agaknya Sarah Geduk masih belum puas melihat dua bocah itu jatuh. Ia mengira masih ada lagi orang yang bersembunyi. Ancamnya. Kalau tidak lekas turun awas hai-hai-hik di atas tidak ada orang lagi, Sarini ketawa mengejek. Engkau jangan ketakutan seperti melihat hantu, akan tetapi Sarah Geduk tak percaya. Ia mengayunkan tangannya ke arah pohon. Segelombang angin dasyat melanda dan kemudian berhamburanlah daun-daun itu ke tanah. Akibatnya pohon itu gundul dalam waktu singkat. Dan ternyata benar, tidak ada orangnya lagi. Apa kerjamu di sini bentaknya kepada Sutitro dan Sutirto? Dengan sikap yang tenang, Sarini berkata, Buka dulu uratku ini, baru aku sedia memberi keterangan secara jelas, tetapi apakah sebabnya engkau dapat menghindarkan diri dari bahaya maut di terowongan itu desak sintren? Buka dulu uratku yang kau pijat ini desak, Sarini. Jika engkau tidak mau, aku pun tidak mau menerangkan. Engkau boleh membunuh kami, tetapi tidak dapat memaksa minta keterangan, didorong keinginan untuk segera dapat mengetahui apa yang sudah terjadi, suami istri itu cepat mengurut bahu Sarini. Gadis itu merasakan sakit sekali, tetapi kemudian ia dapat bergerak seperti semula. Karena sudah cukup lama dilumpuhkan, Sarini memerlukan waktu untuk memulihkan tenaganya. Sekarang cepat terangkan perintah sintren. Sarini sedang memandang Sutitro dan Sutirto yang pucat ketakutan. Timbul rasa haru dan kasihnya kepada bocah itu, dan apapun yang terjadi harus dapat melindungi. Luluskan dahulu permintaanku, baru aku beri keterangan secara jelas dan jujur, Sarini meminta. Engkau minta apalagi bentak Sarah geduk. Lepaskan dahulu dua bocah tak berdosa itu, baik. Lekas enyahlah dari sini bentak Sarah geduk. Pada mulanya bocah itu tidak mau. Akan tetapi setelah Sarini membisiki supaya mereka menunggu di tempat yang pernah ia pesankan, barulah dua bocah itu akhirnya menurut. Dua bocah itu melangkah pergi sambil menangis. Dan berkali-kali mereka memalingkan muka ke belakang, seperti tidak tega. Sesudah mereka tidak tampak bayangannya lagi, Sarini baru mulai membuka mulut. Kalian bertanya mengapa aku tidak binasa oleh ledakan itu? Nah dengarlah baik-baik. Tidak seorang pun mati oleh ledakan itu, sebenarnya saja ia tidak tahu terjadinya peristiwa itu. Tetapi ia tahu kalau suami istri ini akan menjadi gembira kalau mendengar hasil perbuatannya, maka ia sengaja memberi keterangan untuk membuat hatinya panas. Apa sebabnya desak Sarah geduk? Ia merasa heran. Karena aku sudah memberitahu kepada mereka agar secepatnya lari, sebelum terjadi ledakan, sinteran ketawa terkekeh. Ajaknya, huh engkau benar-benar bocah yang pandai bicara. Jika engkau dapat bergerak, mengapa engkau tidak menginjak sumbu peledak itu agar tidak sampai meledak sekalipun kalah alasan, tetapi Sarini ngeyel. Kalau ledakan itu benar-benar terjadi, hanya supaya hatimu merasa senang, sebenarnya sinteran mendongkol sekali. Akan tetapi juga geli mendengar ucapan bocah keras kepala ini. Lalu, siapakah yang dapat membebaskan uratmu tanpa berpikir panjang lagi? Ia menyaut. Aku sendiri akan tetapi ia menghentikan ucapannya yang belum selesai, karena menyadari pecengawurannya. Bagaimana tidak ngawur? Dirinya jatuh dari atas pohon dalam keadaan belum dapat bergerak. Untuk memberi alasan, ia cepat berkata lagi, akan tetapi lalu kuurut sendiri lagi, hingga aku tak dapat bergerak. Sarah geduk yang tidak menyadari telah dipermainkan oleh Sarini, mendongkol sekali. Berbeda dengan istrinya yang lebih teliti dan pandai. Ia segera tahu maksud Sarini yang ngawur belaka. Katanya kemudian, Bocah. Tentunya engkau tahu sendiri, bagaimana ketinggian ilmu kami. Malah engkau pun pernah merasakan sendiri, ia berhenti sejenak, mengamati Sarini penuh perhatian. Kemudian ia mengancam, jika engkau tak mau menerangkan secara jujur engkau akan merasakan sendiri. Aku akan membuat engkau mati tidak dan hidup pun sulit. Sarini memang sudah pernah mendengar keterangan tentang semacam siksaan hebat, yang membuat norang tidak mati tetapi hidup pun sulit. Akan tetapi karena ia seorang gadis yang tabah dan hal itu baru keterangan orang, ia belum percaya. Kecuali kalau dirinya sudah mengalami, baru mau percaya. Jawabnya lantang, sudahlah. Engkau tidak perlu banyak bicara lagi. Ingin membunuh, silahkan membunuh. Aku sendiri sudah putus asa. Tidak tahu lagi nasib guruku dan kakang prayoga. Kalau mereka sudah binasa, tidak ada gunanya aku ini hidup lagi mendengar ucapan Sarini terakrir ini, sintren menjadi belas bahwa sebenarnya gadis ini tidak tahu apa yang terjadi ketika terjadi ledakan. Karena itu ia kemudian berkata kepada suaminya. Kakang, bocah ini cerdas dan tangkas kalau bicara. Dia tentu faham sekali seluk-beluk wilayah sekitar sini. Menurut pendapatku, sebaiknya kita pergunakan sebagai penunjuk jalan, akan tetapi bagaimana kalau dia sampai minggat tanya suaminya. Kita akan celaka, sintren ketawa cekikikan. Kemudian menganjurkan, lumpuhkan uratnya dengan ilmu urat remuk otot. Dengan begitu dia tidak mungkin berani minggat. Kalau nekat berarti membunuh diri, Sara geduk tertawa terkekeh. Sarini tak tahu apa yang disebut dengan ilmu remuk otot itu. Akan tetapi sebelum tahu apa yang terjadi tahu-tahu jari sintren sudah mencengkeram dadanya. Seketika itu juga Sarini merasakan ketiaknya kesemutan. Akan tetapi tidak lama kemudian rasa sakit itu hilang. Bocah, ingatlah sintren memperingatkan. Dalam perjalanan seterusnya, engkau akan berhadapan dengan beberapa macam peristiwa. Jika engkau membandel, tidak mau mentaati perintah dan laranganku, engkau boleh pergi. Sintren ketawa cekikian, lalu, akan tetapi engkau harus menyadari keadaanmu. Engkau sudah aku lumpuhkan dengan ilmu remuk otot. Tidak seorang pun di dunia ini yang faham ilmu urat, dapat memberi pertolongan. Huh sintren berhenti lagi, mengamati wajah Sarini. Sejenak kemudian ia meneruskan, hemengkau boleh saja minggat. Akan tetapi akibatnya dalam waktu tujuh hari, sekujur tubuhmu akan menjadi kaku dan disusul seluruh ototmu akan putus semuanya. Hai hai hik, tetapi engkau tidak perlu khawatir. Engkau belum mati. Hanya engkau akan tersiksa seumur hidup. Karena tubuhmu menjadi cacat sekalipun hanya terbentur oleh lidi, engkau akan kesakitan setengah mati seperti ditusuk dengan keris. Hai hai hik, hal ini perlu engkau pikirkan masak-masak kalau tidak ingin hidup tersiksa. Oleh sebab itu engkau harus tunduk dan taat kepada kami dan engkau akan tetap hidup secara normal seperti manusia yang lain. Ancaman ini membuat hati Sarini tercekat. Kalau sampai benar terjadi ini merupakan penderitaan selama hidup. Akan tetapi dasar seorang gadis yang keras kepala dan tabah. Diam-diam masih belum mau percaya keterangan itu, bahwa di dunia ini tidak terdapat orang yang mampu menolong. Akan tetapi agaknya sintren dapat menduga pikiran Sarini. Ia ketawa cekikian, kemudian berkata tegas. Engkau harus mau mendengar baik-baik. Aku berani memastikan di seluruh kolong langit ini tidak ada nolarang lain yang tahu tentang ilmu remuk otot kecuali kami sendiri. Karena itu jelas, engkau tidak dapat mengharapkan pertolongan orang lain. Kau boleh percaya dan juga tidak. Dan jika engkau ingin membuktikan sendiri apa yang sudah aku katakan, silahkan engkau pergi sekarang juga dan tidak akan kami ganggu benarkah itu tantang Sarini. Jika engkau mengizinkan, sekarang juga aku akan pergi. Tantangan itu membuat gendero Semanu saling pandang. Mereka tidak menduga sama sekali, bocah perempuan masih berani menantang. Akan tetapi dalam hati, Sarini sudah memutuskan. Ia sedia mati, asalkan dalam waktu tujuh hari dapat menemui gurunya, dan terutama kepada pemuda yang dicintai untuk pamit mati. Diam-diam Sarini membayangkan wajah Prayoga. Kalau pemuda itu tetap tidak mau memberikan cintanya, bukankah ini merupakan siksaan selama hidup? Teringat akan sikap Prayoga selama ini, yang menunjukkan kasih cintanya kepada dirinya, tiba-tiba saja tidak memikirkan hidup lagi. Tetapi sebelum dirinya mati, tiba-tiba saja timbul keputusan hatinya, ingin mengikuti kemanapun suami istri ini pergi. Kalau suami istri ini mencari harta karun bukankah dirinya memperoleh keuntungan bisa tahu. Dan siapa tahu kemudian hari dirinya dapat membujuk suami istri ini, memberikan sedikit ilmunya. Memperoleh pikiran demikian, ia menjadi tenang kembali. Ia ketawa cikikikan, kemudian mengejek, heh, siapa yang mau minggat? Kalau aku berusaha minggat, berarti aku takut kepadamu Sarah Geduk dan Sintren saling pandang mendengar ucapan Sarini yang tidak terduga itu. Dan mereka semakin menjadi kagum akan ketajaman lidah bocah perempuan ini. Akan tetapi bagaimanapun mereka memerlukan tenaga bocah ini dalam usaha mereka mengajaknya pergi. Kemana tanya Sarini? Suami istri itu tertegun. Mereka sendiri tidak tahu kemana harus menuju. Tentang harta karun itu sampai sekarang tidak diketahui jelas tempatnya. Keterangan itu dari mulut ke mulut, tanpa petunjuk apa-apa. Meskipun demikian, suami istri ini percaya harta karun itu ada. Bagi suami istri ini sudah ada keputusan bulat, akan menyerahkan harta karun itu kepada Raja Mataram apabila bisa diperoleh. Bagi mereka sendiri yang sudah tua dan tidak mempunyai anak pula, harta karun itu tidak ada gunanya lagi. Akan tetapi dengan penyerahan harta karun itu tidak ada gunanya lagi. Akan tetapi dengan penyerahan harta karun itu kepada Raja, berarti mereka akan memperoleh kehormatan tinggi. Dengan demikian kalamana saatnya maut merenggut, mereka akan tercatat dalam sejarah ikut membangun kerajaan Mataram. Sudahlah, jangan banyak mulut bentak Sara geduk. Engkau sudah dalam kekuasaan kami. Engkau harus menurut apa yang kami perintahkan. Kendati engkau kami suruh masuk ke lautan api tidak boleh menolak. Perdeknya kami akan pergi, dan engkau harus ikut, Sarini akan menjawab. Namun tiba-tiba ia mendengar suara orang bersenandung, lagunya sedih, setengah meratap, suara wanita. Tersirap darah Sarini mengenal suara itu. Benarkah Mbakiu seperguruannya masih hidup dan tidak menjadi korban ledakan? Apabila Mariam tidak binasa, maka ia pun yakin kalau guru dan kakak seperguruannya tidak mati. Namun yang membuat gadis ini heran, mengapa marjam seorang diri? Mengapa tidak bersama suara manis dan sekarang malah meratap-ratap sedih dalam senandungnya? Kemudian tampak Mariam yang wajahnya pucat, rambut acak-acakan masih terus meratap sedih dengan tembang masku mambang. Mendengar ratapan Mariam dalam tembang itu, hati Sarini seperti disayat sembilu. Kendati ia tidak senang akan tingkah laku Mariam tetapi tetap saja saudara seperguruannya, dan putri gurunya pula. Tak tercegah lagi Sarini berteriak, embakiu Mariam, akan tetapi Mariam tidak menyahut dan tidak mau berhenti. Ia berjalan terus, sambil sedih. Duh-duh aduh, sangsara temen Wak Mami. Urip kaningaya. Nresnani pria kang lamis. Pimbang wirang duung pejah, duhai, betapa sengsara deriku ini. Hidup tersiasia dan dirundung derita nestapa. Mencintai seorang pria tak setia, manis di bibir lancung di hati. Lebih baik mati daripada selalu menanggung malu. Sarini memanggil lagi tetapi Mariam tak ajuh. Suami istri ini juga sudah tahu, Mariam ini datang di padepokan bersama ibunya. Ladrang kuning. Akan tetapi mengapa sebabnya sekarang perempuan itu berubah seperti gila? Atau memang pura-pura gila nemancing ladrang kuning supaya datang ke tempat ini? Menduga demikian, suami istri ini tertarik. Perempuan ini tentu tahu apa yang sudah terjadi ketika terjadi ledakan. Secepat kilat suami istri ini meloncat, menghadang dan membentak, berhenti Mariam tertegun. Ia menghindar ke samping dan tidak menghiraukan suami istri tersebut. Sintren mengulurkan tangannya kemudian menepuk bahu Mariam perlahan-lahan. Mendadak saja Mariam menggigil kedinginan sambil merintih, dingin aduh dingin sekali. Ayah kakang suara manis, nyalakan api untuk mengeringkan pakaian ku. Kakang, cepat! Apakah engkau tega melihat aku kedinginan seperti ini Sintren tambah heran? Ada sebabnya Mariam mengoceh seperti itu dalam benak perempuan ini, yang terbayang peristiwa yang terjadi beberapa bulan lalu. Ketika dirinya dengan suara manis terombang ambing di tengah laut kemudian terdampar di pulau kosong. Ketika itu suara manis memang gagah, tampak memperhatikan sekali, lalu menyalakan api. Tetapi justru pada malam itu pula-lah terjadi peristiwa yang takkan pernah terhapus dari ingatan Marjam. Malam itulah terjadi malam pertama seperti pengantin baru. Jangan pura-pura gila bentak Sintren. Bentakan itu keras sekali, hingga Mariam terkesiap. Beberapa saat Mariam tertegun, namun kemudian menangis terseduh-seduh, Aduh, ibu, aduh! Anakmu memang bernasib malang? Aduh, tolong, ayah akan membunuh aku? Mendengar ocehan Mariam itu sara geduk segera mendekati. Setelah meneliti sejenak, ia berkata, Sudahlah denok. Dia patah hati dan jangan kau ganggu. Sarini ikut pula mendekati sambil mengguncangkan lengan Mariam. Kemudian ia bertanya, Embakiu, dimanakah Bapak Guru dan Kakang Rayoga akan tetapi Mariam yang setengah sadar dan setengah gila seperti tidak mendengar pertanyaan itu? Ia malah menangis dan akhirnya ketawa terkekeh. Setelah berhenti ketawa, ia mengoceh lagi, Ah, Kakang, sudah tentu aku ini menjadi milikmu sampai akhir hayatku tiba-tiba terdengar suara orang memanggil. Suara itu terdengar sayup-sayup, akan tetapi bagi Sarini cukup jelas. Mariam, anakku. Mariam, dimanakah suara panggilan itu makin lama menjadi dekat? Wajah Sintren berubah. Kemudian berkata, Kakang, mari kita cepat pergi. Orang yang berseru itu tidak lain ladrang kuning, takut apa sahut suaminya setengah membentak. Kakang, bukannya kita takut bujuk Sintren. Tetapi saat sekarang ini lebih baik pergi saja, jangan mencari perkara, ketika itu suara ladrang kuning semakin menjadi dekat. Buru-buru Sintren menarik lengan Sarini dan cepat gajak bersembunyi. Mariam, anakku. Sesungguhnya Sarini ingin sekali melihat apa yang terjadi seterusnya. Ingin pula sebabnya Marjam menderita seperti itu. Padahal ia tahu jelas, antara Mariam dengan suara manis tampak kerukun ketika terjadi perkelahian di gelanggang. Akan tetapi celakanya Sintren tidak mau memberi kesempatan. Dirinya telah digelandang pergi. Kasihan juga nasib Sarini dalam cengkeraman suami istri Gendro Semanu ini karena tidak mungkin dapat membebaskan diri lagi. Setiap enam hari ia mendapat kebebasan beberapa saat. Namun sesudah itu dilumpuhkan lagi. Dengan demikian, keselamatan Sarini sepenuhnya di tangan suami istri ini. Sara Geduk dan Sintren menuju ke timur. Tanpa terasa perjalanan mereka sudah hamat lama, dan akhirnya tibalah mereka di Semarang Selatan. Sejak Mataram berhasil memukul Pati dan Adipati Pragola gugur dalam perang, daerah sekitar pesisir Jawa kembali aman. Ketika mereka masuk kota Semarang, mereka terkejut karena mendengar teriakan nyaring orang berseru, Minggir. Hayo Minggir. Kereta pesakitan sedang lewat tak lama kemudian tampak tiga buah kereta berkuda yang bentuknya seperti kerangkeng binatang buas. Dan karena kereta itu kecil dan sempit, maka setiap pesakitan harus duduk atau jongkok, sedang kepalanya tersembul keluar dari lubang pada papan kayu. Dengan demikian kepala pesakitan itu tampak dari luar, akan tetapi tubuhnya di dalam kerangkeng. Pada mulanya Sarini tidak tertarik dan tidak menghiraukan kereta pesakitan itu. Sebab menurut pendapatnya, kereta pesakitan itu tentu hanya isi penjahat besar yang mengganggu ketenteraman rakyat. Akan tetapi ketika secara tidak sengaja mengamati ke arah salah sebuah kereta pesakitan, seketika wajah gadis ini pucat. Ia ingin berteriak tetapi tenggorokannya seperti tersumbat. Karena tak dapat berteriak, akhirnya ia memburu kereta itu. Namun baru beberapa langkah saja, punggungnya sudah dicengkeram oleh sintren. Hardiknya, kau mau lari Sarini merontak. Akan tetapi tangan sintren tak dapat dilepaskan. Akibat merontak tak berhasil, maka kereta itu menjadi jauh lagi. Sarini marah-marah dan berteriak keras, Huh, engkau berkata tidak khawatir aku melarikan diri. Akan tetapi mengapa baru saja aku bergerak sedikit. Engkau sudah kebuakan begitu rupa teriakan itu menarik perhatian orang banyak yang lewat di jalan. Keadaan ini membuat Sara geduk dan sintren malu. Huh, jika kau berani membangkang, tulangmu akan aku remuk hardiknya. Akan tetapi Sarini tidak gentar. Namun kemudian terkilas dalam benak yang cerdik ini, kalau keras tidak mungkin suami ini mau mendengarkan. Oleh karena itu tiba-tiba Sarini merobah sikap, lalu meratap, Paman dan Bibi, izinkanlah aku mengejar kereta pesakitan itu untuk bicara beberapa patah saja dengan salah seorang pesakitan. Hmm, bukankah aku masih tetap dalam kekuasaanmu? Dan bukankah aku akan mengalami siksaan dan derita hebat kalau aku melarikan diri? Paman dan Bibi, terus terang saja aku sekarang tidak ingin mati. Siapakah pesakitan itu? Tanya sintren yang tertarik. Yang dua orang aku tidak tahu. Tetapi yang seorang, bukan lain kakak seperguruanku sendiri. Kalau begitu, hem, mari kita bersama-sama mengejar, Sarmi gembira bukan main. Ia yakin salah seorang di antara pesakitan itu kakak seperguruannya, Prayoga. Tanpa menghiraukan lagi kepada orang yang lalu-lalang di jalan kota itu, ia sudah lari. Karena kereta itu memang belum jauh, tak lama kemudian sudah terkejar. Kakang, Kakang Prayoga teriaknya sambil mengejar kereta pesakitan. Setelah dekat, ia cepat menyerang dua orang prajurit yang mengawal. Sekali pukul prajurit itu sudah roboh tak berkutik. Kakang teriak Sarmi sambil memegang trali kereta, dan air matanya pun mengalir deras. Prayoga terkesiap. Ia memalingkan muka, dan ketika melihat Sarini malah terlonggong-longgong. Sarini, di mana kita sekarang ini tanya pemuda itu seperti baru tenjaga dari mimpi. Sarini malah bertanya, Kakang, mengapa engkau sampai ditawan seperti ini? Dan mengapa pula engkau dibawa ke kota Semarang Prayoga menghela nafas panjang? Belum juga sempat menjawab, tiga orang perwira prajurit telah menghampiri sambil menghunus pedang dan membentak. Kurang ajar. Siapa yang memberi izin bicara dengan pesakitan? Huh, apakah engkau ingin dimasukkan dalam kerangkeng juga Sarini marah bukan kepalang? Tak gentar sedikit pun ia mendamperat, kentut busuk. Engkau jangan mengganggu aku, barang tentu perwira itu amat marah. Cepat-cepat mengancam dengan pedang untuk menusuk dada Sarini, sambil membentak. Jika engkau keras kepala, aku tidak ucapan perwira itu belum selesai, ujung pedang telah dijepit dengan jari oleh Sarini. Kemudian secepat kilat Sarini menarik. Akibatnya bukan saja pedang, tetapi orangnya pun ikut terjerembap ke tanah. Hayo, berilah hormat tiga kali dengan anggukan kepala, baru aku puas perintahnya sambil mengancam leher perwira itu dengan pedang. Pemberontak, pengacau, tangkap, tangkap teriak prajurit yang lain, beberapa prajurit pengawal itu segera menyerang Sarini dengan tombak dan pedang. Sarini menangkis semua serangan itu dengan pedang rampasannya. Dua orang prajurit sudah kehilangan senjata dalam waktu sekejap. Membuat prajurit yang lain menjadi gentar kemudian lari sambil berteriak, kereta pesakitan dirampok pemberontak dalam waktu singkat sekali, keadaan menjadi kacau dan geger. Sarini, engkau jangan membuat tonar di sini prayoga memperingatkan. Akan tetapi dua pesakitan yang lain dam saja. Diam-diam Sarini keheranan. Apakah sebabnya kakak seperguruannya ini tidak dapat membebaskan diri dari kereta, yang hanya terbuat dari kayu? Dengan menggunakan pedangnya, ia membacok kereta itu dengan maksud menolong kakak seperguruannya. Terang. Sarini terkejut. Ternyata kerangkeng yang seperti kayu itu, terbuat dari baja. Tiba-tiba saja terkilas peristiwa yang terjadi di padepokan hajar Sabta bumi. Hanya dengan tangan saja, dirinya dapat membengkokkan trali besi. Teringat pengalaman itu cepat-cepat membuang senjata lalu menarik sekuat tenaga. Sungguh menakjubkan. Tanpa kesulitan trali besi itu bisa putus. Kemudian tampak olehnya, prayoga dalam keadaan tak berdaya. Kaki dan tangannya dibelenggu dengan rantai besi. Malah siku dan pergelangan tangannya tampak luka bernoda darah. Akibatnya kemarahan Sarini tak dapat ditahan lagi. Kakang, katanya gugup. Siapa yang sudah menyiksa dirimu secara kejam seperti ini? Cepat katakan terus terang. Hayo, siapa yang sudah menyiksa engkau? Akan aku cincang manusia kejam itu. Prayoga menghela nafas panjang. Jawabnya, aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba salah seorang pesakitan yang berada di kereta lain membuka mulut. Saudara prayoga. Jangan takut menerangkan apa yang sudah terjadi. Terhadap orang-orang macam itu, tepatlah apa yang dikatakan dia. Sarini tak sampai hari menyaksikan kakak seperguruannya dan juga dua orang yang lain, meringkuk dalam kereta dengan kaki dan tangan dibelenggu. Menggunakan kekuatannya, ia membebaskan dua orang pesakitan itu. Tetapi ketika akan menolong prayoga, ternyata pemuda ini sudah mematahkan sendiri belenggunya. Saking terharu dan rindu, Sarini lupa segalanya. Ia menubruk, memeluk, kemudian menangis terisak-isak di dada pemuda itu. Sudahlah jangan menangis, hibur prayoga. Sekarang terangkanlah, bagaimana engkau bisa lolos dari maut di Gunung Selamet Sarini menyekair matanya. Akan tetapi belum juga sempat membuka mulut, telinganya sudah mendengar derap kaki kuda dalam jumlah banyak. Ia terkejut tetapi sudah terlambat. Mereka telah dikurung oleh peluhan prajurit berkuda. Empat orang perwira yang gagah telah maju serempak. Melihat tawanan sudah bebas mereka terkejut. Salah seorang segera menusukan tombaknya ke arah prayoga. Dengan amat mudahnya prayoga menghindari, tetapi Sarini tidak. Tombak itu cepat disambar kemudian akan menghajar perwira itu. Namun kali ini Sarini salah hitung. Ternyata perwira itu bukan orang lemah. Tidak kurang gesitnya perwira itu menarik tombaknya merendah, kemudian diputar seperti baling-baling langsung ditusukan ke dada Sarini. Untung juga Sarini bergerak gesit ia membungkuk kemudian merapat maju ia berhasil meraih pedang yang tadi dibuang. Dengan pedang ia memukul perut kuda dengan hulu pedang. Kuda kesakitan, meringkik sambil mengangkat kaki depan. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Sarini. Pedang menyambar, dan patahlah tombak perwira itu menjadi dua. Sebelum perwira itu dapat berbuat, pukulan Sarini bersarang ke punggung. Hek, perwira itu menjerit roboh di tanah, kemudian diinjak oleh Sarini. Hayo, siapa yang berani meju lagi tantang Sarini melihat pemimpinnya roboh, tiga orang bawahan itu tidak berani meju lagi. Mereka hanya memerintahkan kepada prajurit untuk tetap mengurung, lalu berteriak-teriak memanggil bala bantuan. Gempar keadaan di jalan itu. Orang-orang yang lewat ketakutan dan masuk gang sambil berlarian. Warung yang semula buka, cepat-cepat menutup pintu. Prayoga dan Sarini sudah beberapa kali berhadapan dengan prajurit Mataram. Namun biasa yang terjadi, di tengah hutan atau di tempat lapang yang lain. Tidak di tengah jalan kota yang ramai seperti sekarang ini. Apabila prajurit itu mengurung secara rapat, memang tidak gampang Prayoga dan Sarini melarikan diri. Tiba-tiba Sarini mendapat akal. Ketika melihat prajurit-prajurit itu mulai akan menyerang, cepat-cepat Sarini menarik telinga perwira yang diinjak sambil memerintah, lekas perintahkan agar mereka mundur. Celakanya perwira itu penuh tanggung jawab. Ia marah tetapi tidak membuka mulut. Pendeknya ia lebih baik mati daripada menyerah, kemudian mendapat hukuman yang memalukan. Melihat kejantanan perwira ini, tidak urung Sarini dan Prayoga menjadi gelisah sendiri. Akhirnya ia berseru kepada Prayoga, Kakang, hayo kita mengamuk Prayoga ragu. Tetapi Sarini sudah bertindak. Terimalah sambil berkata Sarini sudah melemparkan perwira yang jantan tadi ke arah prajurit yang mengurungnya. Sesudah itu Sarini sudah menerjang, bersenjata rantai besi sambil berteriak, Kakang. Engkau jangan tolol. Jika engkau tak berani mengamuk, apakah engkau ingin mati konyol Prayoga baru tersadar? Ia cepat memungut rantai besi yang lain, kemudian diputarkan seperti baling-baling. Tiga orang perwira tadi sudah berteriak garang, serbu. Tumpas pemberontak pasukan kuda yang semula sudah mundur itu maju lagi. Hiruk pikuk oleh dencing senjata dan ringkik kuda memenuhi jalan. Diam-diam Sarini menjadi khawatir juga, karena memang tidak gampang menerobos keluar dari kepungan prajurit yang terlatih ini dalam keadaan selamat. Akan tetapi rupanya Sarini dan Prayoga masih bernasib baik. Di saat sibuk itu, tiba-tiba terdengar sunan nyaring tajam di susul dua sosok bayangan sudah melesat datang. Yang seorang mendekati Sarini dan yang seorang mendekati Prayoga. Ternyata yang menghampiri Sarini itu Sintren. Secepat kilat Sintren sudah menyambar Sarini kemudian dibawa meloncat ke atap rumah lalu menghilang. Sebaliknya Sara Geduk yang ingin meniru istrinya agak kesulitan, karena Prayoga selalu menghindar dan malah memukul. Sara Geduk terkejut. Cepat ia merubah gerakan tangan dengan merangsang pundak. Namun pemuda itu belum mau menyerah, menggunakan siku untuk menyodok dada Sara Geduk. Duk, uh Prayoga kaget setengah mati. Sebab sikunya panas sekali seperti terbakar api. Di saat Prayoga kaget ini, tahu-tahu pundaknya sudah dicengkeram Sara Geduk. Ketika Prayoga ingin meronta, Sara Geduk mengepitnya lalu dibawa menghilang sesudah meloncat ke atap rumah. Pasukan berkuda itu kaget sekali di samping heran menyaksikan gerakan dua orang itu. Dan karena kehilangan pesakitan penting, akhirnya kemarahan prajurit ini ditumpahkan kepada dua orang pesakitan yang belum berhasil lari. Dan akibatnya, kasihan sekali. Dua orang pesakitan itu tubuhnya hancur tercincang oleh kemarahan para prajurit. Suami istri Sara Geduk dan Sintren berlarian seperti terbang meninggalkan kota Semarang. Ketika tiba di dalam hutan, dan yakin pula tidak dikejar lagi, mereka berhenti dan melepaskan lelah. Sarini berterima kasih sekali atas bantuan suami istri itu. Lebih-lebih Prayoga yang jujur dan tak mengetahui suami istri ini. Dan pada kesempatan itu ia juga minta maaf atas perbuatannya tadi, yang sudah salah sangka dan memukul. Sara Geduk terkekeh, lalu menjawab. Mana mungkin aku dapat berpeluk tangan melihat engkau di keroyok prajurit itu. Prayoga menganggap suami istri ini merupakan pejuang yang menentang Mataram pula. Katanya, lalu siapakah yang sudah memberitahukan paman dan bibi akan peristiwa terjadinya penangkapan atas diriku? Apakah paman dan bibi juga termasuk golongan pejuang pati Sintren cepat menggunakan Aji Pameling ditujukan kepada Sarini? Hai bocah! Apakah dia ini kekasihmu? Karena aku dan suamiku sudah menolong kamu berdua dari bahaya, kamu pun harus pandai membalas budi. Jagalah rahasia kami. Jika engkau patuh, kami akan segera membebaskan engkau agar bisa pergi bersama kekasihmu. Engkau mau tanpa banyak pikir lagi, Sarini mengiakan. Sintren senang, lalu menyahut, benar. Kami memang termasuk pejuang pati. Tetapi mengapa sebabnya engkau dapat menduga begitu? Karena tak curiga, Prayoga menerangkan, dengan dua orang kawan, aku diutus menghubungi sisa pejuang kadipatan lasem yang sekarang sedang berkumpul di Randu Blatung. Akan tetapi ah, ternyata pusat sisa pejuang Randu Blatung itu telah kacau balau akibat pengkhianatan wakil pimpinan, bernama Wirasunung. Dia merebut kekuasaan dan telah membunuh pemimpinnya, Wirasamodera, Prayoga menghela nafas. Sejenak kemudian sambungnya, celaka. Karena tidak tahu terjadinya perubahan, begitu kami tiba di sana dan memperkenalkan diri sebagai utusan pejuang pati, kami segera diringkus, disiksa setengah mati, kemudian diserahkan kepada prajurit Bupati Semarang. Seterusnya kami akan dikirim ke Mataram, tetapi untung memperoleh penolongan paman dan bibi. Kemudian aku dapat bertemu pula dengan adik seperguruanku ini, yang bernama Sarini, diam-diam suami istri Gendro Semanu ini gembira mendapat keterangan tentang timbulnya kembali pejuang pati. Akan tetapi diam-diam mereka juga tidak senang kepada para sisa pejuang lasem di Randu Blatung. Dengan menangkap Prayoga dan dua kawannya itu, tentu mereka akan mendapat jasa dari Mataram. Dan ini sama artinya akan mengurangi kewibawaan mereka di hati raja. Hem, kurang ajar benar pejuang lasem itu. Huh, jangan takut. Kami akan mengobrak abrik sarang mereka di Randu Blatung Ujar Sintren. Tidak. Kami tidak kecil hati dan gelisah sahut Prayoga. Guru mengatakan, sekalipun Mataram telah berhasil menaklukan beberapa bupati dan adik pati wilayah timur, tetapi pejuang pati akan tetap berjuang untuk membangun kembali kadipatan pati yang berdaulat, lagi-lagi suami istri itu kaget, tetapi sekaligus gembira. Keterangan ini amat berguna dan berharga sekali. Sebelum orang pati berhasil bangkit kembali, secepatnya harus bisa dihancurkan. Sungguh kebetulan Sintren berlagak sungguh-sungguh kami pun sedang dalam perjalanan ke pati untuk membantu kalian. Secara tidak terduga, kami mendengar tentang ditangkapnya tiga orang pemberontak penting. Maka kami bergegas menuju Semarang, dan ternyata kami berhasil membebaskan kau, Prayoga yang jujur sudah terperangkap oleh gelicinan suami istri itu. Sarini menjadi gelisah. Sesungguhnya ia ingin memperingatkan kakak seperguruannya, siapa sebenarnya suami istri ini. Akan tetapi setiap kali ingin mencegah, Sintren tentu memberi isyarat agar tidak melakukannya. Sebagai akibatnya Sarini tidak dapat berbuat apa-apa. Prayoga yang tidak menyadari keadaan, sudah bercerita panjang lebar dan tidak berusaha menutupi sedikitpun. Sebab menurut anggapannya, kalau suami istri ini membantu perjuangan, merupakan sumbangan tenaga yang hebat sekali. Malah kemudian pemuda ini juga menceritakan apa yang sudah terjadi di padepokan Ki Hajar Sabta Bumi. Bahwa sekalipun padepokan itu hancur oleh ledakan, akan tetapi semua kawannya selamat. Sesudah itu mereka meninggalkan Gunung Selamat langsung menuju Muria setelah selesai bercerita, kemudian Prayoga mengajak untuk pergi ke Muria. Sebab timbul kekhawatiran pemuda ini, baik guru maupun yang lain tentu gelisah, mengapa dirinya tidak lekas kembali. Kita mengenal di dunia ini terdapat hal-hal yang serba kebalikannya. Ada gelap dan ada terang. Ada muda dan ada tua. Ada hidup dan ada pula mati. Demikian pula ada maju dan ada mundur. Maka apakah salahnya kalau cerita ini mundur lebih dahulu barang sedikit? Setuju bukan? Semua itu tidak lain dalam usaha menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi. Seperti telah diceritakan, Jim Ching Chinggoling menjadi gila akibat terluka oleh pisau beracun yang disambitkan oleh Tatit. Ketika Jim Chinggoling mengamuk, semua orang sudah menyingkir, kecuali Prayoga, karena merasa tidak sampai hati. Sebagai akibat dari perasaannya itu, hampir saja Prayoga celaka oleh tangan Jim Chinggoling. Ketika itu yang masih di tempat tersebut, Ladrang Kuning, Mariam, Aling Umar dan kawan-kawannya dan hajar Sabta Bumi serta suara manis. Sepasang matel Ladrang Kuning tidak pernah lepas memandang suara manis dengan matel berapi. Akibatnya pemuda ini ketakutan setengah mati dan tidak berani berpisah dari kakek gurunya. Karena lama ditunggu, katit yang dipanggil belum juga muncul, hajar Sabta Bumi curiga lalu meninggalkan tempat tersebut. Tetapi baru beberapa langkah tiba-tiba terdengar ledakan dasyat dari arah belakang. Kemudian dia disusul dengan runtuhnya tempat yang semula menjadi gelanggang perkelahian. Hajar Sabta Bumi kaget setengah mati. Ia tidak pernah mimpi bahwa padepokannya akan meledak secara tiba-tiba. Dalam hatinya merasa heran, siapakah yang sudah berbuat curang ini? Hai Hajar Sabta Bumi serusi bongkok tiba-tiba. Sadarkah engkau sekarang, telah ditipu orang-orang mataram Hajar Sabta Bumi seperti disadarkan. Dengan gesit ia memimpin suara manis menerobos keluar padepokan, ladrang kuning cepat menyusul, tetapi karena tidak kenal seluk-beluk padepokan itu, ia kehilangan jejak. Sebab Hajar Sabta Bumi menuju ke pinggang gunung, dan secara kebetulan bertemu dahgan 18 orang anak buah genderwo semanu yang sedang menunggu seng pemimpin. Tanpa banyak bicara hayar Sabta Emi segera mengamuk. Dalam waktu singkat, Hajar Sabta Bumi telah dapat membunuh separoh dari orang mataram itu, sedang yang lain melarikan diri. Sesudah itu Hajar Sabta Bumi tegak termangu-mangu, mengamati padepokannya yang hancur berantakan. Padepokan yang dibangun dengan jerih payah dan mandi keringat, hancur dalam sekejap mati saja. Hatinya sedih dan kecewa. Ia menghela nafas kemudian mengajak suara manis pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian Aling Umar dan kawan-kawannya berhasil menangkap Jim Ching Ching Kuling yang gila, lalu dibawa turun gunung. Ketika tiba di tempat Hajar Sabta Bumi mengamuk, mereka menemukan beberapa sosok mayat. Mereka kenal, mayat ini orang-orang mataram yang telah menyamar sebagai cantrik padepokan. Dan kemudian mereka sibuk mencari korban itu, barangkali bisa menemukan mayat tatit. Mereka gembira sekali ketika mendapatkan mayat tatit. Pakaian orang itu kemudian digeledah, dan ditemukan sebungkus bubuk warna kuning. Obat itu kemudian diseduh dengan air lalu diminumkan kepada Ching Ching Kuling. Ternyata bubuk kuning itu memang obat yang mereka butuhkan. Jim Ching Ching Kuling tidur pulas. Kemudian dengan hati lega mereka meninggalkan gunung itu. Terjadinya peristiwa yang baru, dialami tersebut. Para pejuang pati menjadi semakin insyaf bahwa Raja Mataram terus berusaha menghancurkan mereka. Tetapi hal ini juga menjadi cambuk dan dorongan bagi Ali Ngumar dan kawan-kawannya, untuk secepatnya dapat membangun kekuatan kembali dalam usaha melawan Mataram. Sedang tempat yang dipilih sebagai markas, Gunung Muria. Begitulah yang terjadi, dan marilah sekarang meneruskan cerita mengikuti perjalanan Prayoga yang disertai Sarini, Sarah Geduk dan Sintren. Karena tidak menyadari siapa suami istri itu, Prayoga masih terus memberi keterangan tanpa terdeng aling-aling. Kakang, bisik Sintren kepada suaminya. Kecuali anak perempuan itu, tidak seorang pun mengenal kita karena itu kita tidak sukar bagi kita menyelundup ke dalam markas mereka. Lebih aman kalau bocah perempuan itu kita bunuh saja, saran-sara Geduk. Hem lebih baik lagi kalau dua-duanya. Kita bekerja jangan ke palang tanggung Kakang, baiklah kalau begitu. Kemudian suami istri ini sambil berbisik, sudah menentukan rencana untuk membunuh Sari dan Prayoga. Ketika tiba dikali serang, Prayoga tertarik akan alam pemandangan yang indah. Sarini yang amat rindu dapat melangkah bersama Prayoga mendampingi untuk mencinyusur sungai itu. Hai, mau kemana kau bentak Sintren? Engkau tidak boleh pergi. Sarini tertegun dan menahan langkah. Sekalipun hatinya memberontak terpaksa harus menahan sabar mengingat dirinya masih belum bebas dari cengkeraman suami istri tersebut. Prayoga keheranan dan bertanya, Sarini, mengapa engkau tidak jadi ikut? Apakah engkau tidak kepingin menikmati alam indah seperti ini? Sarini menghela nafas sedih, kemudian jawabnya, Kakang, rasanya aku lelah sekali. Lebih baik kita duduk saja di bawah pohon ini, Prayoga keheranan. Apa sebabnya gadis yang biasanya lincah itu, sekarang seperti kehilangan semangat? Ia kemudian mengalah, lalu duduk di samping Sarini. Sesungguhnya saja setelah duduk berdampingan ini, Sarini ingin sekali dapat bercerita banyak. Sayangnya mulut seperti terkancing, hingga tidak membuka mulut. Padahal Prayoga tidak pandai bicara, maka akibatnya pemuda dan pemudi ini duduk berdampingan hanya berdiam diri. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut yang terjadi di tempat tidak jauh dari mereka. Lalu mereka dengar, seorang berteriak mendamperat, Hai, apa sebabnya engkau berbuat kurang ajar menyusul kemudian suara orang ketawa mengejek, Hehehe, siapa kurang ajar? Sudahlah, tidak perlu ribut-ribut seperti orang kebakaran kumis, kemudian terdengar suara orang yang kantap dibanting di tanah. Sesudah itu muncullah seorang laki-laki muda dari semak di tepi sungai sambil menggenggam dua ekor ikan. Prayoga tersirap darahnya ketika mengenali, orang muda itu suara manis. Sedang orang yang tadi terbanting, ternyata seorang tua, kemudian mengejar sambil berteriak, kembalikan ikan itu. Prayoga tak dapat menahan kemarahannya. Bentaknya, hai suara manis. Apa kerjamu di sini suara manis kaget sekali. Saking kagetnya, dua ekor ikan yang digenggam sudah lepas. Ketika berpaling dan melihat Sarini dan Prayoga, jantung suara manis berdebaran. Melawan salah seorang saja kewalahan, apapula harus berhadapan sekaligus tentu sulit sekali. Akan tetapi ia seorang laki-laki cerdik dan licin. Ia tidak kehilangan akal. Cepat-cepat ikan yang menggelapar itu ditangkap, lalu dilontarkan ke arah Prayoga dan Sarmi, berbareng meloncat ke belakang. Sudah jelas, maksudnya akan melarikan diri. Hem, mau lari kemana ikan itu ditangkis, kemudian Prayoga mengejar. Sejak pada pokan gunung selamat hancur, Hajar Sabta Bumi menjadi malu dan bingung. Karena tak tahu harus mencari perlindungan, akhirnya kakek dan cucu itu bersembunyi di situ, sebagai tempat sementara. Kemarin Hajar Sabta Bumi pergi untuk menghubungi seorang kenalan yang mungkin sedia menampung sementara. Sebelum pergi berpesan agar suara manis tidak pergi kemana-mana, mengingat suasana masih gawat. Akan tetapi celakanya suara masnis tidak patuh, ia keluyuran di tepi sungai serang, lalu merampas ikan dari seorang nelayan tua. Melihat gerakan Prayoga yang ringan dan gesik, suara manis semakin cemas dan gelisah. Ia mengerahkan seluruh kepandainya untuk lari menyelamatkan diri. Ketika berpaling, ia menjadi heran karena Sarini tidak ikut mengejar. Saking heran ia tertegun dan tahu-tahu Prayoga sudah menyusul. Suara manis gelagapan. Ia akan lari tetapi Prayoga lebih cepat, dan Prayoga sudah mengulurkan tangan untuk mencengkram. Tanpa memalingkan muka suara manis telah mengibaskan tangan ke belakang untuk menangkis. Dan secepat kilat ia membalas dan berhasil melukai telapak tangan Prayoga. Prayoga kaget sekali, karena serangan itu tidak terduga. Ternyata di tangan suara manis telah menggenggam sebatang tongkat warna hitam. Senjata itu bukan lain milik kakek gurunya, yang amat berbahaya. Prayoga cepat-cepat menarik tangannya. Dan senjata suara manis tiba-tiba memanjang, hampir saja melukai lagi. Untung Prayoga sudah dapat menduga, sehingga tangannya selamat. Akan tetapi justru kesempatan itu lalu dipergunakan oleh suara manis, menyelinap ke dalam semak dan menghilang. Prayoga geram sekali. Ia mengejar. Tak lama kemudian ia melihat sebuah pondok cukup besar, dikelilingi pagar bambu. Hai suara manis teriaknya menantang. Jangan menjadi pengecut dan sembunyi seperti katak. Hayo, lekas menyerahlah. Seorang laki-laki, berani berbuat harus berani bertanggung jawab, akan tetapi suara manis tak menyahut, lalu menyelundup ke samping pondok, terus meloncat ke atas pohon. Prayoga yang mengira suara manis bersembunyi di dalam pondok, ia beberapa kali berteriak. Karena suara manis tak juga menyahut, ia menggerakkan kakinya menerobos ke dalam pondok. Tiba-tiba dari belakang terdengar orang memanggil, anak Prayoga. Kita harus meneruskan perjalanan, Prayoga terkesiap. Ketika berpaling, ternyata Sarah Geduk sudah di belakangnya. Ia kagum sekali. Jelas sekali, kakek ini jauh lebih sakti dibanding dirinya. Sudilah paman menunggu dulu biarlah aku tangkap orang itu lebih dulu, tetapi Sarah Geduk curiga kalau Prayoga akan melarikan diri. Ia tak ingin kehilangan, lalu menghampiri. Suara manis keheranan melihat munculnya Sarah Geduk. Dan yang lebih heran lagi mengapa Sarah Geduk memanggil Prayoga seramah itu? Mungkinkah sekarang Sarah Geduk telah bersekutu dengan orang pati dan para pemberontak? Akan tetapi dugaannya itu cepat dibantahnya sendiri. Sebagai seorang yang licik dan licin, ia menduga Sarah Geduk pura-pura bersekutu dengan orang pati. Maksudnya tidak lain untuk dapat mengorek keterangan dari mulut Prayoga dan Sarini. Katanya dalam hati, kakek guru sudah memutuskan tidak sudi lagi berhubungan dengan Mataram. Akan tetapi hem, apakah salahnya aku melangkah sendiri? Aku ingin hidup enak dan dapat menentukan hidupku kemudian hari. Asal saja aku menyediakan diri kerjasama dengan suami istri itu, tentu mereka sedia bekerjasama. Sesudah berpikir demikian, tiba-tiba suara manis meloncat turun dari pohon kemudian katanya mengejek, Hai tolol! Jangan membuka mulut senakmu sendiri! Lihat, aku di sini! Apa sebabnya engkau berteriak-teriak seperti tidak waras bagus sambut Prayoga yang menduga bahwa suara manis sedia ikut kemurya? Engkau memang laki-laki jantan akan tetapi suara manis memandang Prayoga sambil mencibirkan mulut. Lalu memberi hormat kepada Sarah Geduk, katanya, Paman ah, tidak pernah aku sangka sama sekali dapat bertebu Paman di sini, wajah Sarah Geduk berubah tegang dan memandang tak berkedip. Kakek guru sedang pergi, katanya menambahkan, Sekarang ini saya seorang diri, Sarah Geduk tak percaya. Untung kemudian Sintran menyusul sambil menggandeng Sarini. Melihat suara manis, perempuan ini terbelalak kaget. Akan tetapi menjadi cepat menjadi tenang sekali mendengar penjelasan suara manis. Sekali pandang itu sudah dapat menduga bahwa suara manis tetap saja membenci Ali Ngumar dan anak buahnya. Cepat-cepat ia memberi isyarat metuk kepada suara manis, tetapi mulutnya pura-pura mendamperat, Hai, manusia busuk suara manis. Hayo, engkau sedia ikut aku atau tidak karena suara manis juga seorang durjana, ia cepat dapat menangkap isyarat Sintran. Tanpa ruwa lagi ia menundukkan kepalanya, mengeluh, seperti menyerah benar-benar. Akan tetapi Sarini bukan prayoga. Melihat hal yang aneh dan mengherankan itu tidak percaya begitu sana. Akan tetapi karena tidak mempunyai alasan mencurigai, maka gadis ini tidak membuka mulut, dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Suara manis kemudian mengulurkan tangannya kepada prayoga agar diikat. Lalu mengikuti kepergian Sara Geduk dan Sintran, meneruskan perjalanan. Akan tetapi prayoga menolak mengikat tangan suara manis. Sedang Sarini yang sejak pertama sudah curiga, tambah curiga lagi melihat sikap suara manis yang berlebihan. Dalam hati gadis ini menduga tentu ada udang di balik batu, mengapa suara manis bersikap seperti itu. Akan tetapi masih berdiam diri, justru merasa belum mampu menyingkap rahasia yang tersembunyi. Mereka meneruskan perjalanan. Hari itu juga mereka tiba di kudus. Tetapi karena khawatir timbul hal-hal yang tak diharapkan, Sintran tidak berani masuk kota. Mereka meneruskan perjalanan menuju Muria lewat jalan pintas. Dalam perjalanan ini otak Sarini dijejali dengan berbagai macam pertanyaan. Ia tahu bahwa suara manis mempunyai kesempatan cukup untuk melarikan diri. Akan tetapi anehnya mengapa tidak mau lari dan malah rela menjadi tawanan seperti ini. Sarini sudah kenal watak suara manis yang licik dan licin. Kalau sekarang menurut seperti itu tentu mempunyai maksud kurang baik. Sayang sekali ia tidak mempunyai kesempatan memberi tahu kepada Prayoga. Diam salah berbicara juga salah. Ibarat majutatu mundur ajur, malu terluka dan mundur hancur. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, ia tak takut menghadapi risiko. Apapun yang akan terjadi, semua demi kepentingan guru dan pejuang yang lain. Setelah mantap ia bertanya kepada Prayoga, Kakang, aku ingin bertanya kepadamu. Andai kata umurmu tinggal tiga hari saja, apa yang akan engkau lakukan dalam waktu sesingkat itu Prayoga Kehranan, menatap Sarini penuh rasa curiga. Namun begitu sebagai seorang yang berotak tumpul, ia belum dapat menduga apa yang dimaksud oleh Sarini. Ia belum menjawab, tetapi malah berbalik bertanya, engkau bermaksud apa dengan pertanyaanmu itu Sarini menghela nafas panjang. Sesaat kemudian ia berbisik lagi, Kakang, andai kata engkau mendapat pertolongan orang lain dan juga yang menyelamatkan nyawamu, apa yang engkau lakukan tentu saja membalas budiakan. Tetapi kalau penolongmu itu ternyata bukan seorang jujur dan malah seorang jahat, misalnya semacam suara manis, bagaimanakah pendapatmu hem, Prayoga menghela nafas pendek. Kalau orang semacam dia, memang harus bersikap lain. Bukan saja dia seorang jahat, tetapi juga begundal mataram, yang sudah banyak membunuh orang tidak berdosa. Sudah tentu berhadapan dengan semacam dia, tentang budi harus nomor dua, Sarmi terperanjat. Namun ia juga kagum akan pendapat kakak seperguruannya yang jantan itu. Kemudian di dalam hati timbul semacam perasaan, bahwa selama ini sikapnya terhadap Sarah Geduk dan Sintren kurang benar. Kakang, aku bukannya memuji. Akan tetapi engkau memang seorang ksyatria gagah perwira. Sekarang aku ingin mendengar pendapatmu terhadap suami istri Gendro Semanu yang sudah menolong kita. Tentunya tentang budi menjadi nomor dua pula apa maksudmu Prayoga terbelalak kaget. Hem, terhadap dua orang itu tentu saja aku lebih baik mati daripada harus membalas Budi Sarini mengangkat kepala, kemudian mengamati Prayoga tak berkedip. Prayoga juga menatap, dan dua pasang metu itu beradu. Prayoga tersadar bahwa sesungguhnya Sarini sekarang bukan anak kecil lagi, tetapi sudah menjadi seorang gadis dewasa dan cantik. Bertata pandang seperti ini, ia menjadi malu sendiri kemudian mengalihkan pandang matanya ke arah lain. Sarmi menghela nafas, lalu bertanya lagi, Kakang, aku ingin bertanya lagi. Kita baru saja mengalami peristiwa, dikeroyok prajurit Mataram di Semarang dan sulit lolos. Apakah hengkau akan memilih mati dan pada ditolong oleh suami istri itu? Mati di tangan prajurit lebih bahagia daripada memperoleh pertolongan dari suami istri jahat itu, mendadak saja tubuh Sarini menggigil. Bisiknya lagi, apakah hengkau tahu bahwa yang sudah menolong kita itu? Sebenarnya Sarah Geduk dan Sintren Prayoga hampir tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Kemudian ia bertanya, Sarini, benarkah apa yang hengkau katakan itu? Ternyata Sarah Geduk sudah mendengar apa yang dipercakapkan oleh sepasang muda-mudi itu, dan menyaut. Itu memang benar. Yang sudah menolong engkau dari keroyokan prajurit itu, memang Sarah Geduk dan Sintren setelah menerangkan, Sarah Geduk segera melancarkan serangan dengan tenaga panas. Akibatnya angin panas sudah menyambar dari samping, kemudian tahu-tahu kakek itu sudah berdiri menghadang jalan. Dalam gugupnya Prayoga memalingkan mukanya ke belakang. Ia melihat Sintren menyeringai seperti satu blis. Suami istri itu sudah siap siaga dari depan dan belakang. Celaka. Prayoga mengeluh. Aku tadi sudah terlanjur menceritakan rahasia muria. Dengan perbuatanku ini jelas dosaku besar sekali baik kepada guru maupun yang lain, melihat Prayoga dan Sarini berhadapan dengan bahaya, suara manis ketawa terkekeh penuh nada mengejek. Mendengar suara ketawa suara manis hati Prayoga tambah panas dan marah sekali. Sarini. Aku tak pernah menduga sedikitpun bahwa engkau sudah menyeberang hardiknya kepada Sarini. Namun ia masih tidak tega menyebut dirinya berhianat. Sarini tak dapat memberi keterangan secara jelas. Ia hanya menjawab, Kakang, aku, aku memang belum sempat memberitahukan kepadamu. Sebab mereka yang melarang kepadaku. Ah Kakang, memang aku berubah menjadi seperti Tolol, akibat rasa kegembiraanku bertemu dengan engkau masih dalam keadaan selamat. Ahaha, Kakang, ternyata hatimu hanya terisimbakium mariam seorang, dan engkau tak pernah memikirkan nerita batinku yang selalu memikirkan engkau. Sayangnya, umurku sekarang tinggal tiga hari lagi. Sekalipun begitu hatiku amat bahagia karena akan mati bersama engkau sekarang baru terbukalah metu dan hati Prayoga, bahwa adik seperguruannya ini mencintai dirinya dengan segenap hatinya. Sarini. Yang kita hadapi saat sekarang ini bukan terbatas soal kita berdua saja. Apabila tiga orang itu sampai berhasil menyelundup kemulia, ah, betapa bahaya yang akan menimpa seluruh pejuang pati. Hem, aku khawatir sekali akan keselamatan guru kita. Betapa sedih guru kita apabila jerih payahnya itu akan hancur dalam sekejap. Hayo cepat, kita teruskan perjalanan, sambil menarik tangan Sarini, maka Prayoga menerobos ke kiri. Tetapi celakanya Sarah Geduk sudah menghadang. Prayoga selangkah ke belakang, tetapi celakanya Sintren juga sudah menunggu. Sebelum Prayoga siap-siaga sudah menyerang. Tiba-tiba Prayoga merasakan punggungnya dingin. Sesungguhnya saja Prayoga masih dapat menghindar ke samping. Namun kemudian timbulah tekat hatinya untuk bertahan, sedang Sarini dilemparkan keluar dari kepungan musuh. Maksud Prayoga jelas, ia menghendaki agar Sarini dalam melarikan diri. Prayoga hanya miringkan tubuh kemudian menyambut serangan Sintren dan berbareng itu, ia sudah berteriak, Sarini. Cepat lari kemulia dan beritahukan kepada bapak ketika dilemparkan, Sarini terkejut. Tetapi setelah mendengar teriakan Prayoga, barulah dapat menangkap maksud pemuda itu. Akan tetapi Sarini sedia membiarkan kakang seperguruannya berkelahi seorang diri. Kalau Prayoga sedia berkorban, mengapa dirinya tak sanggup berkorban? Tentu saja ia malu. Teriaknya nyaring. Tidak, kakang. Jika engkau mati aku pun harus mati. Kakang ah. Hidup selalu bersanding, mati pun kita bersanding pula dengan gerak jungkir balik yang amat mengagumkan, Sarini sudah meluncur ke bawah dan melepaskan lima buah pukulan berantai ajaran ladrang kuning. Dan sejak minum air mustika dalam batu, tenaga murni gadis ini tambah maju pesat sekali. Dalam usaha menghindari serangan Prayoga. Sintren menyurut mundur. Tetapi pada saat itu pukulan Sarini telah datang. Pukulan pertama dapat dihindari, tetapi yang kedua dan seterusnya, ia tak kuasa menghindar. Empat kali pukulan berat telah bersarang ke perut wanita itu sayang sekali tenaga Sarini masih belum setinggi Sintren. Hanya oleh serangan Sarini yang nekat saja, menyebabkan Sintren meringis kesakitan. Akibatnya Sintren marah sekali. Dengan gerak yang lincah sekalipun kesakitan, serangan Prayoga dapat dihindari. Dalam marahnya Sintren tidak sungkan lagi. Ia menghantam dan mendorong dengan tenaga sakti dingin. Prayoga menjadi jengkel sekali karena Sarini tidak pergi, malah kembali ke gelanggang. Teriaknya. Sarini. Mengapa engkau tak juga pergi? Huh, apakah engkau membangkang perintahku? Sudahlah. Aku tak sudi mengakui engkau sebagai adik seperguruan. Pada saat Prayoga bicara ini, serangan hawa dingin dari Sintren melanda tiba. Karena tidak menyadari ampuhnya pukulan Sintren, ia malah maju menangkis pukulan itu. Prak. Ketika dua tangan saling berbenturan, seketika Prayoga merasakan tubuhnya menggigil kedinginan. Cepat-cepat ia menggunakan ilmu jatayu nandang papa untuk melepaskan diri. Akan tetapi sayangnya Sintren menyusuli lagi dengan sebuah dorongan, sehingga sebelum Prayoga berhasil tegak, punggungnya terasa dingin. Prayoga masih juga berusaha untuk bertahan. Tetapi mendadak kepalanya pening, metu berkunang-kunang. Sara Geduk ketawa terkekeh sambil mengejek, Hehehe, apakah engkau mabuk jengkol Prayoga memang masih mendengar rejekan itu, tetapi tubuhnya berputaran dan seterusnya roboh terguling di tanah. Sarini menjerit kaget, lari menubruk kakak seperguruannya yang pingsan. Ia menangis sejadinya, air matanya membanjir. Sara Geduk tak ingin membuang waktu lagi. Cepat-cepat ia mengangkat tangannya mengancam kepala Sarini. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita, sedang berusaha dan membujuk agar roroknya tidak menangis. Ia gi, sayang, ih sayang jangan menangis. Hemer, biarlah nenek mencari manusia jahat yang sudah mengganggu tidurmu. Diam sayang, cah bagus, orang-orang itu akan nenek hajar semuanya. Sara Geduk terkejut dan menghentikan tinjungnya yang sudah melayang. Demikian pula istrinya batal menyerang. Mereka cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa langkah Sara Geduk kembali lagi, tangan bergerak memukul ke arah Sarini. Sarini yang sedang menangis sedih tidak siaga sama sekali. Akibatnya pukulan mengandung hawa panas itu membuat Sarini pingsan. Sara Geduk, sintren dan suara manis berjalan cepat. Ketika matahari hampir muncul di timur, mereka sudah tidak jauh lagi dari puncak muria. Mereka dapat melihat jelas sekali, deretan pondok yang dibangun berjejar dan teratur. Setelah jarak mereka semakin menjadi dekat, mereka sudah dapat menangkap suara orang-orang bicara dari dalam pondok. Dalam perialanan mendekati pondok itu, sintren telah berjanji. Apabila pekerjaan menghancurkan pemberontak ini berhasil ia akan melaporkan jasa suara manis kepada Sultan Agung dan agar memperoleh hadiah besar. Barang tentu suara manis menjadi gembira sekali, justru keinginan mendapat jabatan dan pangkat di Mataram akan segera terkabul. Akan tetapi Sara Geduk masih khawatir apabila di antara para pemberontak itu mengenal dirinya. Istrinya ketawa cekikian kemudian tangannya membuka bungkusan persediaan pakaian sambil berkata. Kakang, jika engkau sudah memakai pakaian ini, takkan ada yang mengenal lagi. Setelah suami istri ini menyamar, orang tidak mengenal lagi. Semakin dekat dengan pondok, suara orang terdengar ramai dari dalam pondok. Mereka sudah memperoleh keterangan dari Prayoga bahwa dalam waktu singkat dimuria akan diselenggara akan pemilihan pemimpin perjuangan yang sekaligus diangkat sebagai panglima perang. Ketika tiba di pintu pertama markas, mereka dihentikan dan ditegur penjaga. Sintren cepat maju, tawanya, kami datang dari ujung kulon. Kami bernama Surijadipura dan Witadipura. Maksud kedatangan kami kemari untuk menyerahkan seorang tawanan bernama Suara Manis, memang tepat pilihan nama itu, karena baik Surijadipura maupun Witadipura sangat terkenal di wilayah barat. Walaupun belum pernah ketemu orangnya, orang sudah mengenal namanya. Dan sungguh kebetulan, penjaga yang bertugas memang pernah mendengar nama dua tokoh itu. Cepat-cepat ia memerintahkan kawannya untuk segera memberi laporan kepada para tokoh. Pada saat itu, para tokoh sedang musyawarah. Mereka itu antara lain Aling Umar, Dharmogati, Dharmosaroyo, Jim Chin Chinggoling, Si Bongkok, Hersi Sempati dan masih ada beberapa tokoh lain. Mendengar laporan bahwa ada dua orang tokoh sakti dari ujung Kulon datang, mereka gembira sekali. Hanya si Bongkok Baskara yang tidak gembira, malah curiga. Katanya perlahan, tetapi dua orang saudara itu tinggal di Upung Kulon. Hem, suatu tempat yang amat jauh. Aku menjadi heran, apa saja maksud mereka memerlukan datang kemari tetapi Aling Umar berpandangan lain jawabnya, mungkin mereka mendengar tentang gerakan kita ini, hingga mereka tertarik dan ingin menggabungkan diri. Ya, apapun itu dan maksud mereka, kita wajib menerima sebagai tamu terhormat. Karena mereka sudah datang dari tempat jauh, jawaban Aling Umar yang cukup beralasan itu, menyebabkan si Bengkok tak berani menghalangi lagi. Mereka segera menyongsong tamu Agung itu dengan gembira. Ketika bertemu kesan pertama dari mereka dua orang tamu itu memang sakti. Karena sinar mece dua orang tamu itu berkilat-kilat tajam sekali dan sikapnya tenang. Di belakang tamu tersebut, tampak suara manis berdiri dengan tangan di belanggur rantai besi. Sintren memang ahli pula dalam menyamar. Kendati para pemimpin muria ini tokoh-tokoh sakti masih bisa terkecoh, menduga kalau Sintren seorang laki-laki bertubuh kurus. Aling Umar menyambut tamu itu dengan hangat, katanya ramah, sudah lama sekali kami mengagumi Tuan berdua. Kami gembira sekali mendapat kehormatan sebagai Tuan rumah, Sarah Geduk tersenyum. Sahutnya, ah, aku dan adikku ini tidak lain hanyalah manusia tidak ternama. Maka rasanya berat sekali kami menerima sambutan Tuan setinggi ini, sesudah memperkenalkan diri sebagai Surja Dipura dan Wita Dipura, lalu Sarah Geduk mengemukakan maksud kedatangannya untuk menggabungkan diri dalam gerakan perjuangan yang dipelopori Aling Umar. Kemudian Sarah Geduk menambahkan, dan harap Tuan-Tuan ketahui, kami datang sambil membawa seorang tawanan penting bagi kalian. Menurut pendengaran kami, orang ini besar sekali dosanya kepada Tuan-Tuan sekalian, Aling Umar gembira sekali, dan tidak curiga sedikitpun kepada tamunya ini. Sebagai Tuan rumah, kemudian secara ramah Aling Umar segera memperkenalkan kawan-kawannya. Sudah menjadi kebiasaan Ching Chinggoling, yang setiap kesempatan selalu berbuat setengah ugai-ugalan. Sekilas pandang saja Ching Chinggoling tahu bahwa tingkatan tamu ini masih lebih tinggi sedikit dibanding Aling Umar. Menduga begitu, tiba-tiba saja timbulah keinginannya untuk menguji kesaktian mereka. Maka di saat berjabat tangan dengan Sarah Geduk, diam-diam Jim Chinggoling sudah menyalurkan tenaga sakti untuk meremas tangan orang. Akan tetapi untuk menjaga agar tamu itu tidak malu, ia hanya mengerahkan tiga bagian tenaganya saja. Akan tetapi sayang sekali, Sarah Geduk bukanlah anak kemarin sore. Ia pun dapat menduga maksud orang. Maka diam-diam ia pun mengerahkan tenaga sakti untuk menghalau, melawan tenaga Jim Chinggoling. Kemudian seperti tidak terjadi apa-apa, ia ketawa, ah, cuan menghormati aku terlalu tinggi, kita sudah kenal siapa Sarah Geduk. Seorang tokoh yang kejam, keji dan berangasan. Akan tetapi menghadapi peristiwa sepenting ini, ia terpaksa harus mengendalikan diri sesuai pesan istrinya. Agak sayang Jim Chinggoling hanya menggunakan tiga bagian tenaga saktinya. Andai kata ia menggunakan tenaga sakti yang lebih kuat lagi, Sarah Geduk tentu melawan dengan tenaga sakti panas. Apabila sampai terjadi begitu, tentu rahasia. Sarah Geduk terungkap, atau setidak-tidaknya Jim Chinggoling menjadi curiga. Agaknya kesembronoan Jim Chinggoling kali ini, menguntungkan Sarah Geduk dan Sintren. Mereka segera diterima dengan penuh hormat oleh Aling Umar maupun yang lain. Hubungan cepat menjadi akrab, dan tidak seorang pun mencurigai Sintren dan Sarah Geduk. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam barisan pejuang di Muria ini mempunyai kebulatan pendapat dan tekat. Apabila perjuangan mereka berhasil mereka akan mengangkat salah seorang putera Adipati Pragola yang bernama Bagus Saketi, untuk dinobatkan sebagai seorang raja yang berdaulat penuh. Beberapa hari lalu, Aling Umar dan rombongan tokoh Muria, menerima laporan dari Metumete, bahwa Tumenggung Wiraguno bekas Panglima Perang Mataram yang berhasil membunuh Adipati Pragola, telah dihukum mati oleh Sultan Agung. Maka berita ini disambut penuh rasa gembira oleh semua tokoh sakti di situ. Namun di antara rasa gembira itu, timbul tanda tanya dalam hati para tokoh ini. Apakah sebabnya orang yang sudah berjasa besar bagi Mataram itu dihukum dan dibunuh mati oleh Sultan Agung? Pertanyaan ini tidak terjawab, karena orang tidak tahu latar belakang yang sesungguhnya. Alasan Sultan Agung membunuh mati Tumenggung Wiraguno, hanya Sultan Agung sendiri yang tahu. Sebab dalam maklumat Sultan Agung ketika Tumenggung Wiraguno mendapat hukuman ini, hanya disebutkan, Tumenggung Wiraguno dipersalahkan oleh Sultan Agung telah berbuat sewenang-wenang, melakukan pembunuhan kepada Rara Mendut dan Pranacitra. Benarkah alasan sewenang-wenang itu? Tidak benar alasan yang dicari-cari. Tidak sedikit jumlahnya para bangsawan yang mempunyai kekuasaan seperti Tumenggung Wiraguno, melakukan pembunuhan-pembunuhan kejam terhadap orang-orang tak berdosa untuk mengetahui secara jelas peristiwa itu. Kiranya kita mengarahkan ingatan, setelah Tumenggung Wiraguno dielulukan sebagai pahlawan Mataram, sesudah berhasil mengalahkan pati. Sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu, pihak yang menderita kekalahan, harta benda dirampas, dan para putri, gadis maupun bukan, menjadi tawanan. Di antara tawanan yang dibawa ke Mataram itu terdapat seorang gadis jelita bernama Rara Mendut. Kedudukan Rara Mendut di pati, merupakan calon selir Adipati Pragola. Kendati usia Tumenggung Wiraguno sudah lebih setengah abad, melihat kecantikan Rara Mendut ini tergugah birahinya. Lebih lagi istrinya tidak bisa memberi anak. Timbul maksud dalam hatinya, apabila memperistri Rara Mendut yang cantik, mudah lagi perawan ini, akan bisa memberi anak. Tumenggung Wiraguno memang sedang mujur. Sultan Agung tidak keberatan menghadiahkan Rara Mendut kepada Wiraguno. Maka gadis cantik jelita tersebut, kemudian diboyong ke rumah dengan hati sebesar gunung. Di rumah Tumenggung Wiraguno ini, Rara Mendut selalu bersedih hati. Tubuh yang semula sehat itu menjadi kurus karena tak mau makan dan minum. Nyai Wiraguno khawatir kalau Rara Mendut jatuh sakit dan mati. Lalu memujuk suaminya agar sedia bersabar dahulu. Menggunakan pendekatan secara halus, Nyai Wiraguno percaya akan dapat menundukkan kekerasan hati Rara Mendut. Akhirnya Tumenggung Wiraguno setuju kepada usul istrinya, mengabulkan permintaan Rara Mendut berjualan rokok dika. Sebab hanya dengan jalan berjualan rokok itu sajalah, Rara Mendut dapat memenuhi tuntutan Tumenggung Wiraguno untuk membayar denda. Justru sebagai penjual rokok inilah. Rara Mendut yang jelita itu kemudian menarik perhatian semua laki-laki, termasuk seorang pemuda bernama Pranacitra. Di dalam cerita yang sudah dikenal oleh masyarakat umum, Pranacitra ini disebut-sebut anak seorang janda, bernamanya Isingobarong, bertempat tinggal di Bata Kenceng. Pemuda Pranacitra ini anak tunggal yang dimanjakan, karena itu Pranacitra seorang juragan perada yang kaya raya. Pranacitra digambarkan seorang pemuda yang tampan luar biasa. Pakaian sehari-harinya celana cinde, dan kemanapun selalu membawa keris pusaka bernama Kiae Jabardas. Pemuda Pranacitra ini tidak bedanya dengan laki-laki lain. Sekali pandang tak dapat mencela kejelitaan Rara Mendut, kemudian jatuh cinta, dan ternyata itu tidak bertepuk sebelah tangan. Rara Mendut menyambut pernyataan cinta Pranacitra ini secara hangat. Akhirnya melalui liku-liku perjuangan, Pranacitra berhasil melarikan Rara Mendut dari rumah Tumenggung Wiroguno. Dalam usaha menyelamatkan diri, sepasang merpati yang saling cinta mini menuju selatan. Sayang sekali, ketika itu sungai Oyaa sedang banjir. Mereka terpaksa menyewa perahu untuk meneruskan perjalanan. Tukang perahu yang menolong Pranacitra dan Rara Mendut ini disebut bernama Ki Dogong. Sebagai laki-laki biasa, ia kagum dan terpesona melihat kejelitaan Rara Mendut. Tiba-tiba saja timbulah rasa sayang dalam hatinya, kala mana perempuan cantik ini cepat berlalu dari depan matanya. Dalam usaha dapat menikmati wajah Ayu ini lebih lama, Ki Dogong sengaja tidak melaksanakan tugas secara baik. Perahu yang sudah hampir di tengah sungai itu kemudian dibawa kembali ke pinggir. Berkai-kali hal ini ia lakukan, membuat Pranacitra dan Rara Mendut gelisah, dan minta agar Ki Dogong segera menyeberangkan kekhawatiran Pranacitra dan Rara Mendut beralasan sepasukan prajurit yang dipimpin Proromantri telah datang menyusul. Atas perintah Proromantri menyebabkan Ki Dogong tidak berani membantah. Ia menggerakkan perahunya kembali ke pinggir. Tak ada jalan lain bagi Pranacitra, kecuali harus melawan keroyokan puluhan prajurit. Pranacitra tidak tega melepaskan Rara Mendut. Maka dalam melawan keroyokan ini, Pranaritra sambil mendukung Rara Mendut. Maka dalam melawan keroyokan ini, Pranacitra sambil mendukung Rara Mendut. Perbuatan Pranacitra ini justru mempercepat kekalahannya. Akhirnya Pranacitra ditangkap, kemudian dibawa kembali ke rumah Tumenggung Wiroguno. Dapat dibayangkan betapa marah Tumenggung Wiroguno berhadapan dengan Pranacitra. Dengan keris, Pranacitra ditikam mati. Rara Mendut yang kecewa dan marah, cepat menggunakan kesempatan menubruk Tumenggung Wiroguno. Secara tepat keris tajam itu menikam dada Rara Mendut. Membuat Tumenggung Wiroguno kaget setengah mati. Semuanya sudah terjadi, sesal tiada guna. Rara Mendut roboh di tanah, kemudian sebelum menghembuskan nafas terakhir berpelukan dengan Pranacitra. Ternyata kemudian pelukan dua insan ini tidak dapat dilepaskan. Lalu diputuskan untuk dikubur dalam sebuah kubur, di desa Ceporan, kota gede. Sekarang makam Pranacitra dan Rara Mendut ini masih banyak dikunjungi orang yang percaya dan sengaja minta sesuatu. Akan tetapi bukan peristiwa ini melulu, yang menyebabkan Sultan Agung marah, kemudian memutuskan hukuman mati kepada Tumenggung Wiroguno. Ada rahasia di balik cerita, yang belum banyak diungkapkan sehingga banyak orang yang menjadi terkecoh, dan percaya kalau Pranacitra itu anak seorang janda kaya bernama Nyai Singobarong. Guna menyingkap tabir rahasia ini perlu ditelusuri hal-hal yang patut dicurigai. Nyai Singobarong, janda kaya pedagang perada berumah di Bata Kenceng. Apakah itu tidak menyimpan rahasia sesuatu yang perlu disingkap? Di dalam babat yang kita kenal, seringkali kita jumpai cerita-cerita yang kurang masuk akal, atau sengaja ditutup oleh penulisnya. Sebagai contoh, pada zaman Kerajaan Demak dikenal adanya cerita dadung awuk pecah dadanya disabat suruh oleh jaka tingkir, di samping ada pula cerita seekor kebodan wup pecah kepalanya ditempeleng jaka tingkir. Ini pun merupakan peristiwa sejarah yang ditutup dengan cerita lain, dalam usaha menutupi peristiwa sebenarnya. Padahal sesungguhnya, tokoh yang digambarkan sebagai dadung awuk maupun kebodanu itu bukan lain putri Sultan Trenggono, yang bernama Ratu Mas Cempa. Antara jaka tingkir dengan Ratu Mas Cempa terlibat hubungan cinta, kemudian Ratu Mas Cempa hamil. Raja Demak Sultan Trenggono sangat marah, kemudian jaka tingkir diusir dari Demak. Akan tetapi ternyata Ratu Mas Cempa yang sudah hamil itu menuntut agar jaka tingkir diampuni, agar dapat menjadi ayah secara syah calon manusia dalam rahimnya. Tuntutan putrinya itu menyebabkan Raja Sultan Trenggono mengabulkan. Akhirnya dinikahkan, lalu diangkat sebagai adipati pajang dengan nama Hadiwi Joyo. Peristiwa dan ungkapan ini pernah diceritakan oleh penulis, dalam cerita bersambung dengan judul Kemelut di Demak. Sekarang kita kembali menyingkap namanya Singobarong, pedagang perada dan berumah di Bata Kenceng. Kiranya nama Singobarong ini bukan hanya secara kebetulan saja. Tetapi memang identik dengan kedudukan Ibu Pranacitra zaman itu. Kita cukup kenal, Singobarong merupakan binatang buas sebagai Raja Hutan. Apakah kita tidak perlu mencurigai nama itu? Kiranya di dalam zaman Matarampun, Nyai Singobarong ini merupakan salah seorang istri Sultan Agung. Dugaan ini dikuatkan dengan kedudukannya sebagai pedagang perada. Yang dinamakan perada ini identik dengan emas. Sudah barang tentu sebagai salah seorang istri Sultan Agung, kaya akan emas. Apabila dihubungkan dengan nama desa Bata Kenceng menjadi dugaan itu mendekati. Bata Kenceng sinonim dengan pagar tembok. Orang yang menghuni di dalamnya disebut Wong Jeron Beteng, orang dalam pagar. Mudah diduga yang dimaksud oleh penulis cerita Rara Mendut Pranacitra, tidak lain keraton. Apabila dugaan itu dianggap meragukan, bisa ditelusuri dari keadaan Pranacitra sendiri yang bercelana cinde dan memiliki keris Kiae Jabardas. Pada zaman kerajaan tidak sembarang orang boleh memakai celana cinde. Yang dibenarkan memakai hanya para bangsawan. Di keraton Kasunanan Surakarta, terdapat keris bernama Kiae Jabardas. Keris ini mempunyai kedudukan penting dalam adat keraton. Karena di saat penobatan Putra Raja menjadi pangeran, dalam upacara tersebut fungsi keris Kiae Jabardas ini amat menentukan. Nah, kiranya tidak salah kalau Pranacitra ini juga salah seorang pangeran, Putra Sultan Agung. Karena Tumenggung Wireguno lancang tangan membunuh seorang pangeran ini maka hukuman yang paling setimpal, ditebus dengan nyawanya sendiri. Karena Tumenggung Wireguno merupakan orang yang sudah berdosa terhadap kerajaan, maka jenazahnya dikebumikan di Banyu Sumurut, Imogiri. Ini merupakan makam khusus bagi para bangsawan yang dianggap berdosa kepada kerajaan maka di makam Banyu Sumurut ini, dimakamkan pula Pangeran Pekik, Adipati Surabaya, Ratuan Dansari, Adi Sultan Agung, dan beberapa bangsawan yang lain. Mari kita laniutkan cerita kita ini. Gunung Muria telah menjadi pusat perjuangan, banyak tokoh sakti berdatangan. Akan tetapi ketika markas itu menerima tamu dua orang laki-laki bertubuh kerdil dan pipinya hitam, baik Sarah Geduk maupun Sintren terkesiap. Sebaliknya, dua orang tamu itu merasa kaget juga bertemu dengan gendero Semanu di tempat ini. Dua orang tamu yang kemudian menggabungkan diri itu bernama Cilik Kunting dan Sarpa Kresna. Cilik Kunting tubuhnya kerdil dan matanya lebar, sedang Sarpa Kresna pipinya hitam bertubuh tinggi besar. Sesungguhnya saja kedudukan dua orang itu hampir sejajar dengan gendero Semanu, dalam pengabdiannya kepada Mataram. Oleh Sultan Agung, baik Cilik Kunting maupun Sarpa Kresna secara khusus ditugaskan menyelundup ke Muria. Sedang sebabnya dua orang ini mendapat tugas khusus dari Sultan Agung, karena gendero Semanu tidak terdengar kabar beritanya lagi, menyebabkan Sultan Agung khawatir. Bagi Ali Ngumar maupun kawan-kawannya memang sulit untuk meneliti, setiap orang yang menggabungkan diri, karena jumlahnya banyak sekali. Maka tidak aneh pula kalau Sarageduk, Sintren, Cilik Kunting dan Sarpa Kresna dapat menyelundup ke tempat ini. Akhirnya tiba saat mendebarkan. Sesuai dengan hasil musyawarah, hari itu harus dilakukan pemilihan pemimpin, yang mengendalikan derap langkah perjuangan. Mengingat kedudukan amat penting yang sedang diperebutkan ini, baik Sarageduk maupun kawan-kawannya berusaha sekuat tenaga untuk dapat merebutnya. Akan tetapi kalau usahanya sampai tak berhasil, setidaknya akan dapat mengacau dan memecah belah persatuan. Dalam usaha memperoleh kedudukan itu, Sarageduk telah melancarkan siasatnya, saudara-saudara sekalian, perkenankanlah aku mengajukan pertanyaan. Ada seorang pemuda bernama Prayoga. Apakah dia termasuk kawan kita? Aling Umar terkejut dan cepat menyahut, dia, muridku sendiri. Apa yang terjadi dengan Prayoga? Sayang-sayang, Sarageduk menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Si Bengkok cepat berteriak, Prayoga kami utus kerandu belatung. Tolong apabila saudara tahu, hendaknya suka menceritakan, Sarageduk menggeleng-gelengkan kepalanya lagi, tampak amat prihatin dan masgul. Setelah semua perhatian tertujuk kepada dirinya, ia berkata, dalam perjalanan tak terjadi sesuatu. Tetapi setelah tiba di Randu belatung, dia ditangkap oleh pejuang yang berpusat di sana. Ternyata di Randu belatung telah terjadi pengkhianatan, mereka berbalik haluan berpihak kepada Mataram. Akibatnya Prayoga dibawa ke Mataram, kemudian oleh Sultan Agung dijatuhi hukuman mati. Benarkah itu Ali Ngumar berjingkrak terkejut seperti dipagut tular. Apakah saudara menganggap aku ini sebagai pembohong besar? Dan untuk apa pula aku harus membohongi kalian sahut Sarageduk lantang? Sedang semua orang memusatkan perhatian kepada Sarageduk. Ah, pemuda itu memang mengalami nasib yang amat buruk. Setelah dipenggal kepalanya kemudian kepala itu dipanjang dengan kayu dialun-alun, sedang tubuh pemuda itu dicincang para akujo sampai hancur sama sekali, keterangan Sarageduk ini nampak seperti benar-benar terjadi. Membuat semua orang sangat marah, karena menganggap Sultan Agung terlalu kejam. Tiba-tiba terdengar salah seorang berteriak lantang, setan alas. Mari kita serbu sekarang juga kerajaan Mataram. Kita harus dapat merebut kerajaan Mataram, dan membunuh Raja Tamak itu yang lain menyambung, keparat. Raja Serakah itu harus kita cincang sampai tubuhnya hancur mendengar kemarahan orang-orang itu membuat Sarageduk dan Sintren gembira setengah mati. Apabila berhasil membangkitkan kemarahan mereka, kemudian sudah bergerak ke Mataram, tentu dengan amat mudahnya pasukan Mataram dapat menindas para pemberontak ini dalam waktu singkat. Ibarat sulung melebu geni, anay-anay masuk ke dalam api. Cilik kunting kemudian menggunakan kesempatan ini untuk membakar kemarahan orang, benar. Tepat. Lebih cepat kita menyerbu ke sana, lebih baik. Kita cukup kuat. Kita tidak perlu takut suasana menjadi riuh, orang berteriak dan mencaci maki Sultan Agung. Aling Umar yang biasanya tenang, saat itu juga dirangsang kemarahan hebat. Betapapun Prayoga merupakan murid kesayangannya, dan sebagai pewaris ilmunya. Akan tetapi sekalipun begitu, ia masih cukup sadar. Sebab menyadari pula, apabila hanya menuruti kemarahan tanpa memperhitungkan akibatnya, sangat berbahaya. Di antara yang hadir, Jim Ching Ching Gholing juga menyadari keadaan, dan dapat pula menangkap isyarat Aling Umar itu. Tiba-tiba tokoh aneh ini bersuir nyaring dan tajam. Suara hiruk pikuk seketika tertindas. Kemudian suasana kembali tenang, lalu semua pasang metu dipusatkan ke arah Aling Umar, menunggu dengan jantung bergebar. Ketika itu Aling Umar tampak berduka sekali. Dalam waktu beberapa saat tokoh muria ini tidak dapat membuka mulut. Hubungan antara dirinya dengan Prayoga bukan saja sebagai murid kesayangannya, tetapi juga tidak bedanya seorang anak. Ia kenalkan watak dan kejujuran pemuda itu, yang menjadi seorang pemuda pejuang gagah perkasa, tak gentar berhadap pandengai kesulitan dalam melaksanakan tugas. Hampir saja Aling Umar berhasil dibakar kemarahannya oleh Sara Geduk dan Cilik Kunting. Namun kesadarannya dapat menindas rangsangan kemarahannya. Ia sadar setiap perjuangan harus dilandasi persiapan teratur dan perhitungan yang tepat. Tanpa adanya persiapan, penyerbuan itu takkan berhasil seperti yang diharapkan. Kebalikannya malah akan mengorbankan ribuan pejuang yang sudah lama dipersiapkan. Setelah termenung beberapa saat lamanya, ia dapat menyadari mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan perjuangan. Apabila perjuangan ini dicampuri kepentingan pribadi, salah-salah malah menghancurkan seluruh cita-cita dan harapan membangun pati akan kandas. Aling Umar batuk-batuk. Setelah semua orang memperhatikan, ia memulai, aku sangat mengharapkan sikap kalian yang tertib dan tenang, dan hendaknya tidak mudah terbakar oleh rasa marah. Aku mengerti, berita buruk itu sangat mengejutkan dan apa yang sudah dilakukan Sultan Agung jelas tidak bijaksana. Dan sudah tentu kita cepat dapat menyebut, Sultan Agung seorang raya yang kejam dan sewenang-wenang. Namun sebaliknya harus kalian sadari pula, bahwa dari sudut kepentingan mata Ram hal itu tepat. Karena membunuh seorang pemuda berbahaya seperti perayoga, berarti mencegah bencana yang bisa timbul karena setiap pejuang akan berhitung-hitung dahulu sebelum bertindak. Sudah tentu antara kita dengan Sultan Agung tidak pernah sependapat, Ali Titik Umar berhenti sejenak, sambil menebarkan pandang matanya kepada sekalian yang hadir untuk mencari kesan. Ketika melihat semua orang memperhatikan, ia menghela nafas lebih dahulu sebelum melanjutkan. Saudara-saudaraku sekali lagi aku mohon agar kalian dapat mengekang dan memerangi perasaan. Kalian tahu, betapa sedih dan marahku mendengar peristiwa itu. Namun sebagai seorang pejuang yang bercita-cita luhur untuk melawan keserakahan Sultan Agung, kita harus mendahulukan kepentingan perjuangan daripada kepentingan pribadi. Kita semua menyadari bahwa perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan, dan jatuhnya air mata. Tetapi air mata malah bagai pupuk bagi tanaman, sehingga dapat menyuburkan dan menebalkan kesetiaan kita kepada perjuangan, sehingga hati kita membaca Ali Numar berhenti lagi, ketika melihat hadirin tetap tenang, ia meneruskan. Saudara-saudaraku hendaknya kita mau berpikir lebih jauh lagi. Kemudian akan timbulah pertanyaan dalam hati kita masing-masing, apakah tindakan Sultan Agung terhadap Prayoga itu tidak mempunyai maksud tersembunyi? Menurut dugaanku peristiwa ini memang sudah diatur sedemikian rupa. Agar kemudian kita menjadi marah, kemudian tanpa pikir panjang lagi sudah bergerak menyerbu mataramu untuk menuntut balas. Apakah kita tidak akan menderita rugi kalau sampai bertindak tanpa perhitungan? Seperti itu penjelasan Ali Numar itu menyadarkan semua orang, dan memuji pula akan sikap dan pandangannya yang jauh. Beberapa orang tokoh segera mendukung pendapat Ali Numar. Kepentingan perjuangan harus didahulukan daripada urusan pribadi. Akan tetapi sudah tentu matum-matum mataram tidak puas dengan sikap Ali Numar. Sikap itu akan merugikan kepentingan mataram, maka kesempatan ini harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan pengacauan. Salah. Salah. Itu tidak tepat seru serpa kresna lantang. Aku merasa sayang sekali bahwa kalian sebagai pejuang, sekarang telah dihinggapi oleh rasa takut. Ini dicap yang tidak perwira. Apapun yang terjadi, kita tak dapat menerima perlakuan sewenang-wenang Raja Mataram itu. Pihak sana sudah tidak menghargai perayoga, sehingga harus gugur sebagai ksyatya, tetapi dalam pandangan umum tidak bedanya mati seperti binatang. Huh, ini perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Perbuatan seperti ini harus ditentang dan dilawan serpa kresna berhenti, memandang sekeliling untuk mencari kesan. Setelah tahu semua orang memperhatikan, ia meneruskan, saudara-saudara, kita harus berpegang kepada prinsip, hutang jiwa bayar jiwa dan hutang kekejaman harus dibayar kekejaman pula. Ah, aku menjadi heran dan tak mengerti, mengapa sikap guru saudara perayoga malah lemah. Hem, aku sendiri memang belum kenal dengan perayoga, akan tetapi aku tidak rela dia harus gugur seperti itu. Huhuh, aku menjadi penasaran sekali mengapa saudara Alim Umar malah bersikap seperti benci? Kita tidak perlu takut kepada mataram. Mati dalam perjuangan, berarti mati suci. Apa yang akan kita cari lagi dalam jumlah banyak yang hadir, belum pernah kenal dengan orang yang pipinya hitam itu. Kendati demikian, ucapannya ini mereka anggap beralasan dan sikapnya juga jantan. Sungguh licin dua orang metu-metu mataram ini. Sarpa Kresna mempengaruhi sekalian yang hadir dengan bicara lantang, sebaliknya cilik kunting gamdiam menghasut ke sana dan kemari untuk mempengaruhi pendapat. Cilik kunting memang licin sekali. Ia menggunakan dalih setia kawan, dalam usahanya membakar kemarahan orang. Oleh pengaruh hasutan cilik kunting ini, suasana yang semula tenang menjadi hirup pikuk lagi. Di antara mereka sudah berteriak-teriak, menyatakan tidak puas akan sikap Aling Umar. Aling Umar kaget. Ia mengangkat tangan ke atas dalam usaha menenangkan kembali keadaan. Akan tetapi sayang sekali, hadirin tak menggubris. Tak heran kalau saat sekarang yang hadir sulit diatasi. Alasan yang dikemukakan Sarpa Kresna dan hasutan yang dilakukan cilik kunting, tepat sekali, menjunjung tinggi rasa setia kawan. Lebih lagi yang menjadi korban kekejaman Mataram itu, seorang pejuang gagah perkasa seperti Prayoga. Setiap tokoh yang sudah kenal pemuda itu menjadi suka dan sayang. Karena itu nolarang-rang segera pula menganggap, sikap Aling Umar kurang pada tempatnya, justru Prayoga muridnya sendiri. Dendam Kesumat Karyawidi Widayat Bagian 8. Aling Umar mengerutkan alis dan sepasang matanya memandang tajam kepada semua orang. Dalam usaha mengatasi suasana yang hirup pikuk, ia bersuit nyaring sekali. Akan tetapi Sarah Gedruk yang mendapat kesempatan, segera mendahului berteriak. Apakah saudara-saudara sedia mendengar pendapatku seruan Sarah Gedruk ini dilambari tenaga sakti? Suaranya mengguntur dan mengejutkan semua orang. Mereka tahu, dan suara itu jelas, bahwa Sarah Gedruk mempunyai kesaktian lebih tinggi dibanding Aling Umar. Sesudah semua orang diam karena terkejut, Sarah Gedruk berkata lagi, Saudara Cilik Kunting dan Serpa Kresna baru datang kemari hari ini. Aku berharap agar dua saudara tersebut tidak banyak bicara dulu. Sebab sudah jelas sekali, kita berkumpul di sini memang dalam usaha melaksanakan cita-cita ia berhenti sejenak. Sesudah yakin orang memperhatikan, baru ia meneruskan, hem, karena itu kita tidak boleh membawa kemauan sendiri dan tidak pada tempatnya merusak rencana yang sudah kita persiapkan lama. Aku mendengar, hari ini akan dilakukan pemilihan pemimpin. Hal ini penting, maka kita harus dapat membawa diri dan menjauhkan diri dari pertentangan. Tentang bagaimana langkah kita atas gugurnya perayoga, dapat kita bicarakan setelah selesai melakukan pemilihan pemimpin. Namun sebagai syarat bagi pemimpin yang terpilih harus membalaskan sakit hati perayoga dari kekejaman Raja Sultan Agung. Pemimpin mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh. Siapapun yang berani membangkang, harus dihukum Sarah Geduk berhenti lagi. Ia menebarkan pandang macu ke sekeliling. Sebelum orang lain sempat membuka mulut, ia berkata lagi, Saudara-saudaraku mengingat pentingnya kedudukan pimpinan bagi kita, sebaiknya kita jangan membuang waktu lagi. Pilihan itu harus kita laksanakan secepatnya. Hari ini. Ya, hari ini. Setujukah kalian benar-benar pandai sekali kira mereka mempengaruhi keadaan. Sekalipun tanpa berjanji lebih dahulu, antara Sarah Geduk, Sarpa Kresna dan Cilik Kunting sudah saling mengisi. Apa yang dikemukakan Sarah Geduk sekarang ini amat beralasan. Menyebabkan orang-orang seperti Jim Ching Chinggoling dan si Bengkok Baskara yang biasanya teliti, menjadi terpengaruh juga. Benar. Aku setuju ujar si Bengkok. Kita ini berkumpul dalam jumlah ribuan. Tanpa pemimpin yang syah, ibarat tular tanpa kepala, dan akibatnya bisa bertindak sendiri-sendiri yang bisa menimbulkan kerugian. Padahal saat sekarang ini para pejuang dari segenap penjuru tanah air telah berkumpul. Karena itu tepat sekali kalau kita menyelesaikan pemilihan pemimpin kita hari ini juga tiba-tiba di tengah para pejuang itu muncul. Dharma Saroyo dan Dharma Gadga mereka baru saja datang, dalam usaha mencari Kigede Jamus. Maksudnya untuk minta petunjuk dalam usaha menyusun kembali kekuatan akan tetapi usaha mereka tidak berhasil sebagai seorang yang pernah memimpin pasukan pati sebagai panglima perang dan juga kepercayaan Adipati Pragolaya memiliki lencana tanda kekuasaan berujud benda logam yang mengkilap seperti emas. Dharma Gadga mengeluarkan dua keping benda tanda jabatan itu kemudian berseru lantang, Aku menyesal sekali dan merasa malu bahwa tugas yang dipercayakan Gusti Adipati Pragolaya kepada kami berdua gagal. Gusti Adipati Pragolaya gugur dan pati hancur. Mengingat kegagalan kami sebagai panglima perang ini, dengan hati sedih dan rasa malu, kami menyatakan bahwa tugas itu sudah berakhir ia berhenti, mengambil nafas, sejenak kemudian meneruskan, Saudara-saudaraku, kendati pati sudah menjadi daerah kekuasaan Mataram dan Gusti Adipati Pragolaya telah gugur, bukan berarti kekuatan pati telah hancur berantakan. Tidak. Kita masih mempunyai kekuatan terdiri dari saudara-saudara sekalian yang ingin membangun perjuangan. Cita-cita kita membangun kembali kadipatan pati, justru kita menghendaki Gusti Bagus Saketi dapat menduduki takhta pati. Tidak hanya sampai di situ. Kalau daulu Gusti Pragolaya sebagai Adipati maka Gusti Bagus Saketi harus menjadi raja yang berdaulat lebih besar dan lebih kuasa dibanding Sultan Agung Darmogati berhenti lagi. Sekarang ia menebarkan pandang matanya ke sekeliling mencari kesan. Sesudah semua orang memperhatikan, terusnya, saudara-saudaraku. Sebagai panglima perang aku dan adikku sudah gagal dan tidak becus. Mengingat bahwa aku tak cakap menduduki jabatan tersebut, sudah selayaknya pula kami serahkan kepada orang lain yang lebih tepat. Dalam pemilihan pemimpin nanti kami serahkan lencana ini kepada siapapun yang terpilih. Nah, lencana ini akan aku lemparkan ke api unggun. Dan pemimpin yang terpilih, kami persilahkan mengambil lencana ini dari dalam api ketika itu api unggun memang sudah dipersiapkan orang. Selesai bicara. Darmogati melemparkan lencana itu ke dalam api. Ini bukan dimaksud untuk mempersulit pemimpin yang terpilih. Tetapi ini mempunyai arti simbolis, setiap pemimpin tidak seharusnya takut menghadapi kesulitan. Sebelum merang sempat bicara, Dharma Saroyo sudah berteriak, menurut pendapatku, saudara Ali Ngumar dan yang kita kenal sebagai kilat buwana, merupakan tokoh sakti gagah perwira dan berbudiluhur. Marilah kita pilih dia sebagai pemimpin kita teriakan Dharma Saroyo ini segera mendapat sambutan yang riuh dari sebagian besar hadirin. Mereka setuju dan mendukung pencalonan itu. Sintren cepat memberi isyarat dengan metuk kepada Sarpa Kresna. Dan yang diberi isyarat segera mengerti maksud kawannya itu. Tidak. Aku tidak setuju dengan usul saudara Dharma Saroyo teriak Sarpa Kresna. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa tugas membangun pati ini maha berat. Yang kita hadapi kerajaan Mataram yang besar, di samping kita harus sadar bahwa Sultan Agung seorang Raja Sakti Mandraguna. Mengingat tugas maha berat itu, kita harus dapat mendudukan dan memilih seorang pemimpin yang tepat. Ya, memang saudara Ali Ngumar seorang tokoh termasyur sakti dan luhaur pribadinya. Namun demikian kita tidak boleh melupakan beberapa kekurangan pada diri saudara Ali Ngumar, Sarpa Kresna yang pandai menghasut ini mengamati sekeliling, beberapa saat kemudian baru meneruskan. Mungkin kalian ingin tahu, apa kekurangan saudara Ali Ngumar? Dengarlah alasanku. Pertama, ilmu kesaktiannya belum cukup meyakinkan membuat orang tunduk. Kedua, sikapnya kurang tegas dan kurang berani. Ini dibuktikan dengan sikapnya menghadapi peristiwa yang menimpa muridnya sendiri, Prayoga. Dia ragu dan tidak sedia menuntut balas sekalipun itu sudah sepatutnya. Hem, apakah saudara sedia dipimpin oleh seorang yang kurang tegas seperti itu? Aku ingin bertanya. Kalau kita takut menggempur Mataram, apakah perlunya kita menghimpun kekuatan di sini? Bukankah rumah kita akan membangun pati? Dan kita juga paham, membangun pati berarti kita harus berhadapan dan saling gempur dengan Mataram wajah Dharma Saroyo merah padam karena marah. Kemudian ia berseru nyaring. Lalu siapakah yang pantas dipilih menjadi panglima kita Sarpa Kresna cepat-cepat menuding ke arah Sarageduk? Kalian tentu sudah mendengar bahwa nama kakak beradik surja dipura dan wita dipura dari ujung kulon itu, sangat harum, disegeni oleh kawan dan lawan. Kendati aku belum mengenal secara pribadi, tetapi keharuman namanya itu menjadi jaminan. Hem, menurut pendapatku tiada orang lain lagi yang lebih pantas daripada saudara surja dipura untuk menjabat sebagai panglima. Dan bukankah kita belum lupa peristiwa beberapa hari yang lalu? Kecuali Sakti Mandraguna, dia juga sudah menunjukkan jasanya, dapat membekuk dan menawan suara manis yang banyak dosanya terhadap kita itu, dalam usaha untuk memenangkan perjuangannya supaya Sarageduk terpilih sebagai panglima, ia mendeham beberapa kali menarik simpati, lalu meneruskan, setiap orang tahu. Bukankah saudara Ali Ngumar sudah cukup lama ingin menangkap suara manis, akan tetapi selalu tidak berhasil? Dengan bukti tidak terbantah ini jelas dalam hal apapun saudara surja dipura lebih unggul dari saudara Ali Ngumar. Maka jabatan panglima ini sudah pantas kita serahkan kepada beliau, Sarageduk gembira sekali. Akan tetapi sebagai seorang yang licin, sudah tentu berpura-pura menolak secara halus, ah, aku orang baru. Mana bisa aku merebut jabatan dan kedudukan sepenting itu? Aku harap kalian suka mempertimbangkan masalah ini lebih tenang, cilik kunting yang tubuhnya kerdil itu segera meloncat ke atas meja. Kemudian serunya lantang, demi kepentingan cita-cita dan kepentingan pati, kita harus berani bertindak menurut kenyataan. Jika saudara surja dipura yang memegang tampuk pimpinan, perjuangan kita pasti berhasil. Aku berani bertaruh leher. Di bawah pimpinan beliau, kita akan berhasil menghancurkan mataram tidak sedikit jumlahnya hadirin yang terpengaruh oleh hasutan cilik kunting ini dan setuju. Si Bongkok, Jim Ching Chinggoling, Hersi Sempati dan beberapa tokoh yang dekat dengan Ali Ngumar menjadi heran, menghadapi kenyataan tidak terduga ini. Dalam hati mereka bertanya, mengapa musyawarah ini menjadi kacau tidak keruan? Padahal semula mereka mengira, pilihan Dharma Saroyo sudah tepat. Akan tetapi mengapa mendapat tantangan? Kalau kedudukan wakil atau kepala bagian yang lain, tidak mengapa kalau harus jatuh ke tangan orang lain. Akan tetapi kedudukan Panglima, ini kedudukan sangat penting dan menentukan warna perjuangan. Apabila jabatan Panglima diduduki pejuang sejati dan benar-benar mengabdi kepada cita-cita, tentu perjuangan membangun pati akan terwujud. Tetapi sebaliknya, apabila diduduki seorang pengkhianat, tentu akan segera hancur berantakan karena terjadi perpecahan. Menyadari akan penting dan tanggung jawab seorang Panglima yang berat ini, Jim Ching Chinggoling sendiri tidak sanggup untuk menjabat. Karena itu teman-temannya condong memilih Aling Umar sebagai Panglima. Kendhati ilmu kesaktian Aling Umar di bawah Jim Chinggoling, tetapi tokoh seperti Aling Umar ini dibutuhkan ingat kepada tanggung jawab dan keselamatan perjuangan, maka usul cilik kunting dan serpa kresna ini harus dilawan. Maka kemudian dengan suara lantang, si Bongkok berseru, saudara-saudaraku sekalian, berilah kesempatan aku memberikan pendapat. Kalau bicara tentang diri saudara Aling Umar, kendhati kesaktiannya tidak begitu menakjubkan, akan tetapi namanya Harum dan Luhar Budi, disamping dia sebagai peluang sejati. Di dalam berjuang ia tidak kenal pamrih untuk pribadi, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Khususnya untuk kepentingan rakyat pati dan wilayah-wilayah lain yang dipaksa tunduk kepada Mataram. Nah, kiranya alasanku sudah cukup untuk memilih saudara Aling Umar menduduki jabatan sebagai Panglima. Kita harus sadar bahwa seorang Panglima bukan harus seorang mahasakti. Akan tetapi yang terpenting, memiliki jiwa luhur, pengabdian, kejujuran, wibawa, tanggung jawab dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi, si Bongkok berhenti. Setelah mendaham tiga kali baru meneruskan, seorang pemimpin, apabila hanya dilandasi oleh kepandayan melulu tanpa dilandasi pengabdian, kejujuran dan tanggung jawab, akan bertindak semau sendiri. Mengumpulkan kekayaan, menyalahgunakan kedudukan dan jabatan, dan tidak peduli keadaan sekitar. Juga tidak peduli kepada rakyat yang mempercayakan pimpinan kepada dia. Kemudian berbuat ngaji pumpung, kalau sedikit dikritik lalu mencak-mencak tidak keruan. Tidak mau mengakui kekurangannya, tetapi malah menyalahkan orang lain. Pemimpin seperti itu disebut pemimpin gombal. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku harus mencamkan benar-benar dan jangan sampai salah pilih. Tiba-tiba saja Dharma Saroyo berteriak, dan siapapun yang berani menentang pilihan ini, silahkan berhadapan dengan aku gombal. Itu permainan anak kecil Serpa Kresna sudah mengejek. Kalau orang lain tidak boleh mencalonkan orang lain, apa gunanya hari ini diselenggarakan pemilihan calon panglima? Huh, kalau tahu bakal begitu terjadi, tak ada perlunya jauh-jauh aku datang kemari. Hmm, sudahlah. Kalau memang begitu yang dikehendaki, lebih baik kita bubar saja. Huh, sekalipun tanpa panglima, kita pun bisa menyerbu Mataram dan membalaskan sakit hati saudara Prayogya Hasutan dari mulut beracun Serpa Kresna ini mengena. Beberapa orang kemudian berteriak menyetujui. Aling Umar menjadi tidak enak sendiri. Ia menjadi khawatir kalau dirinya dituduh menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Maka ia menghala nafas menyesal sekali, mengapa di saat pemilihan telah terjadi pertentangan paham. Aling Umar yang jujur tidak menyadari sama sekali, bahwa semua ini hasil hasutan mulut beracun Mat-Mat Mataram yang sengaja mengacau. Ia hanya mengira terjadinya pertentangan ini terjadi secara wajar. Bagi Aling Umar sendiri, yang terutama dan terpenting untuk membangun kekuatan kembali, menghadapi Mataram. Tentang dirinya duduk atau tidak dalam jabatan pimpinan, tidak menjadi keharusan. Ia tidak menginginkan jabatan apapun. Dirinya hanya sedia melaksanakan tugas kalau memang dikehendaki kawan-kawannya. Justru khawatir kalau pertentangan ini menyebabkan timbulannya perpecahan, maka dengan halusia berkata, Sudilah kalian mendengar pendapatku. Hendaknya kalian sedia bersabar dan meninggalkan tempat ini dengan hati kecewa dan mendongkol. Bagiku, kalau memang ada kawan lain yang ingin mengajukan calon, itu namanya Adil, dan kami membuka kesempatan seluas-luasnya. Karena itu, siapa lagi yang akan mengajukan calon Jim Ching Ching Goling? Jim Ching Ching Goling teriak beberapa orang. Aling Umar menunggu barangkali masih ada lagi orang yang ingin mengajukan calon. Akan tetapi apa yang ditunggu Aling Umar tidak terjadi. Semua orang menganggap cukup, dengan tiga orang calon itu saja. Baiklah saudara-saudara, kata Aling Umar. Karena ada tiga orang calon, maka calon-calon itu harus menentukan sendiri dengan bertanding ilmu. Ini penyelesaian yang adil hingga tidak menimbulkan pertentangan di antara kita. Jim Ching Ching Goling terkejut sekali, serunya gugup. Saudara Ali, kau Jim Ching Ching Goling terdiam, kita harus bertindak sesuai dengan kejujuran dan jalan benar. Pilihan yang dipaksakan tak akan menghasilkan pemimpin yang berwibawa dan perintahnya tak akan diindahkan orang. Apabila sampai terjadi seperti itu, tiada gunanya pemilihan ini, Jim Ching Ching Goling terdiam, pikirnya, hem, kalau saja yang dicalonkan hanya aku dan engkau, kiranya mudah diselesaikan. Aku sedia mengalah dan persoalan menjadi beres. Akan tetapi keadaan sekarang ini menjadi gawat oleh munculnya Surya Dipura. Menurut dugaanku, dalam hal tenaga dalam maupun tenaga sakti, Surya Dipura setingkat lebih tinggi dari Ali Ngumar. Kalau sampai terjadi Ali Ngumar kalah, persoalan ini akan menjadi berlarut-larut dan berbahaya. Tetapi sebaliknya andai kata aku melawan Ali Ngumar dan Surya Dipura menang, Apa jadinya kalau aku harus menjadi panglima? Huh, aku tidak pernah menginginkan jabatan yang berat itu, justru hanya akan membuat pusing kepala dan otaknya dijejali oleh berbagai macam persoalan. Aku sendiri tidak mempunyai pendapat. Semuanya aku serahkan kepada kalian, Sarah Gedruk yang diam-diam gembira, pura-pura menyerah kepada hadirin. Sedang hadirin yang lain juga tak dapat menentukan pilihan, kecuali menyetujui pendapat Ali Ngumar. Jim Ching Chinggoling berdiam diri beberapa saat lamanya, ternyata sudah memperoleh keputusan. Ia telah mendapat siasat yang dianggapnya tepat. Dan harapannya dengan siasat itu, Ali Ngumar bisa terpilih sebagai panglima. Akan tetapi siasat itu juga mengandung risiko yang berat. Akan tetapi jalan lain memang sudah buntu. Menurut rencana dan siasat Jim Ching Chinggoling, ia akan maju bertanding melawan Surya di Pura. Pada pertandingan ini dirinya akan pura-pura kalah. Akan tetapi yang penting dalam bertanding ini, dirinya akan memeras tenaga orang itu sampai habis. Dengan demikian apabila berhadapan dengan Ali Ngumar kemenangan akan diperoleh Ali Ngumar. Sesudah merasa pasti siasatnya akan berhasil, ia segera berteriak, Saudara Surya di Pura. Mari kita sekarang bertanding dulu, dengan dua macam kaya. Pertama kita mempamerkan kemahiran. Dan kedua bertanding ketangkasan kaki dan tangan. Pada mulanya si Bengkoheran, mengapa Jim Ching Chinggoling mendahului maju ke gelanggang. Namun setelah direnungkan, akhirnya dapat menduga maksud rekannya itu, dan setuju. Serunya kemudian, kita semua yang berkumpul di tempat ini merupakan kawan perjuangan sendiri. Kalau toh harus bertanding, jangan menggunakan kera yang dapat memecah persatuan dan kerukunan. Menurut pendapatku, pertandingan ini dilakukan dengan kera mempertunjukkan kepandayan masing-masing saja, tanpa harus berhadapan sebagai lawan, Jim Ching Chinggoling senang. Dengan bertanding mempamerkan ilmu, akan banyak membuang tenaga dan menghabiskan hawa murni dalam tubuh. Akibatnya akan memberi keuntungan kepada Ali Ngumar setelah berhadapan dengan Surya di Pura. Teriaknya, bagus. Usulmu memang bagus dan aku setuju. Sara Geduk alias Surya di Pura palsu tak dapat menduga maksud tujuan Jim Ching Chinggoling dan si Bengkok. Berbeda dengan istrinya yang cerdik. Bisiknya, Kakang, kau jangan tolol. Aku menduga orang yang bernama Jim Ching Chinggoling itu tentu akan mengalah kepadamu. Padahal acara pertandingan akan terdiri tiga babak. Ilmu meringankan tubuh, bermain senjata dan terakhir kesempurnaan tenaga dalam. Pada babak pertama dan kedua, dia tentu akan mengalah. Akan tetapi pada pertandingan terakhir, dia tentu akan berjuang mati-matian untuk mengalahkan engkau. Karena itu, aku memberi saran kepadamu dengan cara mengimbagi siasat lawan. Pada babak pertama dan kedua, engkau harus menang. Tetapi babak akhir engkau hendaknya mengalah. Dengan begitu berarti engkau memperoleh kemenangan tanpa kesulitan. Tentang Alim Umar tidak ada alasan untuk cemas dan khawatir. Orang itu biasa saja, engkau akan dapat mengalahkan dengan gampang. Penjelasan istrinya itu baru menyadarkan sara geduk. Ia segera maju ke gelanggang, lalu membungkuk ke arah Jim Ching Chinggoling. Berkata, sudah lama sekali aku mengagumi nama saudara sebagai pejuang sepi pamrih pribadi. Dan sesungguhnya aku tidak berani lancang pamer kepandayan yang dangkal di depan saudara. Tetapi mengingat saudara yang hadir agar aku maju ke gelanggang, terpaksa aku harus memaksa diri berhadapan dengan saudar. Oleh sebab itu harapanku, hendaknya saudara sedia mengalah kepadaku, beberapa hadirin segera terpengaruh oleh ucapan sara geduk yang ramah dan menunjukkan kerendahan hati itu. Tetapi Jim Ching Chinggoling tidak peduli lagi. Sahutnya, mari kita buka pertandingan ini dengan mempertunjukkan ilmu meringankan tubuh. Jim Ching Chinggoling mendahului mengusulkan pertandingan ini karena berharap dapat memenangkan pertandingan yang pertama. Sara geduk setuju. Tidak jauh dari tempat pertemuan itu, terdapat puncak lain yang tingginya lebih lima tombak. Puncak itu bukan terdiri tanah, tetapi batu hitam yang keras dan ditumbuhi lumut dan pakis. Batu itu licin sekali dan sulit dijamah orang, mari kita berlomba, tantang Jim Ching Chinggoling. Siapa yang lebih dahulu dapat mencapai puncak itu? Sara geduk melirik ke atas sambil mengangguk. Sesuai dengan pesan istrinya, ia harus memenangkan pertandingan ini. Semua orang segera menyingkir memberi tempat. Dharma Saroyo segera bertindak sebagai wasit. Ia mencabut cambuknya, lalu berteriak, apabila cambuk ini sudah aku lecutkan, pertanda kalian boleh bergerak setelah dua belah pihak bersiap diri, Dharma Saroyo segera melecutkan cambuknya. Dua sosok tubuh segera memcur ke atas titik batu. Gerakannya mirip dengan dua batang anak panah lepas dari busur.